Semesta Marvel Cinematic Universe semakin luas dengan dirilisnya film dan serial yang memperkenalkan karakter baru dengan kisah unik dan menarik. Jika sebelumnya kami sudah membahas serial Moon Knight Full Episode, serial yang mengisahkan superhero dengan tiga kepribadian dalam satu tubuh. Juga ada serial Miss Marvel yang mengisahkan remaja muslim asal Pakistan yang mendapatkan kekuatan super. Sekarang ada kisah terbaru yang menceritakan seorang pengacara wanita yang bisa berubah menjadi Seahawk. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah alur lengkap dari serial Seahawk season pertama yang sudah kami rangkum untuk kalian. Perlu diperhatikan video ini cukup panjang karena dalam menjelaskan kisahnya kami tidak menghilangkan detail-detail penting dari total sembilan episode. Ini bertujuan agar meskipun kalian tidak menyaksikan serialnya secara langsung, kalian masih bisa memahami plot utama yang disajikan dalam serial ini. Untuk itu kalian bisa menfaatkan bonus kuota yang sebentar lagi habis tapi belum terpakai. Atau menggunakan wifi tetangga secara diam-diam agar tidak dimarahi ketika ketahuan. Silahkan disimak sampai selesai karena ending dari serial ini sangat diluar nalar dan tidak pernah terjadi di sepanjang kisah film maupun serial Marvel lainnya. Dan langsung saja berikut adalah video selengkapnya. Serial ini dibuka dengan memperkenalkan seorang pengacara wanita bernama Jennifer Walters. Dia terlihat sedang berlatih karena sebentar lagi harus mengikuti sidang dalam kasus yang ditanganinya. Dalam adegan ini Jennifer mempersiapkan pidato penutup untuk kasus terhadap sebuah perusahaan bernama GLKNH. Nah dalam ruangan itu terdapat juga teman dekat dari Jennifer yang dikenal sebagai Nicky. Dan rival Jennifer yang juga sesama pengacara yang dikenal sebagai Dennis. Sebagai teman dekat terlihat Nicky yang memberikan dukungan bahkan memuji argumen penutup yang baru saja Jennifer kemukakan. Nicky juga menyindir perihal Jennifer yang bisa berubah menjadi Hulk. Jennifer kemudian memakai kacamata dan jazz untuk kemudian bersiap menuju ruang sidang. Namun wanita itu menyempatkan diri untuk berbicara kepada kita, para penonton, dan menceritakan awal mula dirinya bisa berubah menjadi Hulk. Kondisi ini dikenal sebagai break the fourth wall, di mana tokoh dalam film atau serial bisa berinteraksi dengan penonton dan sadar kamera. Inilah salah satu keunikan dari serial Seahawk yang diangkat langsung dari komiknya. Kemudian berlanjut ke cerita, jadi semua bermula pada beberapa bulan yang lalu. Jennifer sedang berpergian bersama sepupunya, tidak lain dan tidak bukan adalah Bruce Banner. Di sepanjang jalan, keduanya terlihat berbicara dan Bruce menjelaskan seputar alat bantu ciptaannya yang mampu mengubahnya menjadi wujud manusia untuk sementara jika dia bosan menjadi smart Hulk seperti yang terakhir kali kita lihat dalam Avengers Endgame. Bruce juga menyindir Jennifer yang makan Cheetos dengan menggunakan sumpit karena tidak ingin jarinya kotor dan berbau Cheetos. Saat Jennifer mengungkapkan teorinya seputar Steve Rogers yang masih perjaga karena dia selalu disibukan sebagai pahlawan simbol Amerika baik sebelum membeku sampai melawan Thanos tiba-tiba ada pesawat dari Sakhar yang muncul dan menghadang keduanya. Karena merasa kaget, Jennifer kemudian membanting setir mobilnya dan kemudian jatuh terguling hingga masuk ke dalam jurang. Jennifer yang masih selamat kemudian berusaha keluar dari mobil, sayang tangannya malah tergores sampai terluka dan berdarah. Jennifer kemudian mengeluarkan Bruce yang masih terperangkap dan begitu berhasil darah segar dari Bruce Banner menetes tepat mengenai luka di tangan Jennifer hingga memicu perubahan dirinya menjadi sosok si Hulk. Jennifer yang ketakutan kemudian berlari menuju hutan sementara Bruce Banner terlihat berubah menjadi Hulk bersamaan dengan alat bantunya yang rusak akibat kecelakaan. Pada malam harinya, Jennifer kemudian terbangun dari pingsan dengan kondisi tubuh yang sudah kembali menjadi wujud manusia. Dengan kondisi berantakan, dia berjalan dan masuk ke dalam sebuah bar. Jennifer menuju ke dalam toilet dan sekumpulan wanita dengan satu waria kemudian memergokinya. Mereka merasa Jennifer korban kekerasan setelah melihat kondisinya. Mereka yang pada dasarnya baik hati kemudian membantu membersihkan wajah Jennifer juga memberinya jaket dan sepatu untuk memperbaiki penampilannya. Jennifer kemudian meminjam telepon agar bisa mengabari Bruce dan menjemputnya. Setelah itu, Jennifer kemudian menunggu di luar bar. Namun segerombolan pria hidung belang kemudian mengganggunya. Merasa marah, Jennifer berubah menjadi si Hulk. Namun Bruce kemudian mencegahnya untuk menyakiti para pria hidung belang tersebut. Keesokan harinya, Jennifer terbangun di sebuah rumah bergaya tropis berlokasikan di dekat pantai Meksiko. Dia mulai berjalan dan melihat topeng Iron Man yang rusak terpajang di ruangan tersebut. Semakin masuk ke dalam, Jennifer akhirnya bertemu dengan Bruce Banner yang sekarang kembali ke dalam wujud Smart Hawk. Pria itu mengungkapkan bahwa disinilah Bruce melakukan penelitian selama blip berlangsung. Hasilnya, dia mampu menyatukan pikiran Bruce Banner dengan tubuh dari Hulk menciptakan kombinasi yang dikenal sebagai Smart Hawk. Dan ternyata, semua fasilitas ini dibangun atas bantuan dari Tony Stark beberapa tahun yang lalu. Jennifer kemudian teringat saat mereka dihadang kapal luar angkasa. Smart Hawk kemudian menjelaskan bahwa pesawat itu adalah pesawat kurir yang hanya ingin mengirimkan pesan kepada Bruce Banner. Tidak ingin membahas lebih detail mengenai pesawat itu, Bruce kemudian terfokus untuk mengajari Jennifer bagaimana menjadi seorang Hulk. Dimulai dari Smart Hawk yang menjelaskan bahwa Jennifer dan dirinya ternyata memiliki kombinasi faktor genetik yang langka. Dimana mereka bisa menyintesis radiasi gamma menjadi hal lain. Lebih ajaibnya, Bruce bisa menyembuhkan luka dari Infinity Gauntlet setelah dia meneliti dan memanfaatkan darah milik Jennifer. Sayang, sampel darah itu harus dihancurkan setelah dianalisa. Karena jika tidak, dikhawatirkan mereka bisa menciptakan Hulk lain di luar sana jika sampai sampel darahnya terkontaminasi dengan orang lain. Sementara itu, Jennifer ternyata tidak bisa menerima fakta dimana dirinya harus menjadi si Hulk. Dia menuntut agar Bruce menyembuhkannya menjadi seperti semula, namun sayang menjadi Hulk bersifat permanen dan tidak bisa disembuhkan. Bruce sendiri sudah bertahun-tahun ingin menyembuhkan diri, namun hasil akhirnya dia hanya bisa menyatukan pikirannya dengan tubuh Hulk tanpa bisa sembuh seperti sedia kalah. Jennifer merasa bersedih karena dia baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pengacara. Tapi semua menjadi berantakan setelah berubah menjadi sosok si Hulk. Nah, untuk menenangkan sepupunya, Bruce kemudian mengajak Jennifer untuk sarapan. Di sini Bruce kemudian memberikan saran bahwa Jennifer harus menjaga emosinya dan menjauhi orang-orang. Hal itu dilakukan agar Jennifer yang belum bisa mengendalikan tubuhnya tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya. Bruce bahkan memberikan buku panduan yang sangat tebal yang berisi silabus mengenai perilaku Hulk. Lebih parahnya lagi, Jennifer setidaknya harus beradaptasi selama paling cepat 15 tahun untuk bisa mengendalikan kekuatan Hulk seperti Bruce Banner. Mendengar hal ini, Jennifer tentu terkejut lalu dia sepakat untuk mengikuti tahap selanjutnya. Dalam ruangan khusus, Jennifer dihadapkan dengan alat berbahaya yang bisa memicu emosinya dan berubah menjadi si Hulk. Dugaan Bruce ternyata benar, Jennifer berubah menjadi sosok hijau mengerikan. Namun yang mengherankan, Jennifer masih bisa mengendalikan tubuhnya secara penuh, bukan menjadi alter ego lain yang liar dan buas, sama seperti Bruce saat pertama kali menjadi Hulk dulu. Karena bisa mengendalikan tubuhnya, Bruce kemudian mengajak Jennifer untuk masuk ke tahap pelatihan selanjutnya, bagaimana menjadi Hulk yang baik dan benar. Dimulai dengan latihan yoga untuk ketenangan dan pengendalian emosi. Memberikan kejutan untuk melihat apakah Jennifer masih bisa mengendalikan kekuatan Hulknya tanpa dikuasai sosok lain. Berlatih melempar batu besar untuk mengetahui seberapa kuat kekuatan Hulk. Menyarankan untuk selalu mengenakan pakaian berbahan spandex, karena bahan itu elastis jika suatu saat Jennifer harus berubah. Berlatih keseimbangan tubuh juga melompat dengan jarak yang cukup jauh, dan ditutup dengan melatih pukulan super kuat khas dari Hulk. Menariknya, Jennifer terlihat mampu mengikuti semua yang Bruce ajarkan tanpa melakukan kesalahan sedikitpun. Karena dirasa tengil, Bruce kemudian mendorongnya sampai jatuh ke jurang. Keduanya kemudian istirahat dan minum-minum cukup banyak. Mereka tidak khawatir mabuk karena tubuh Hulk menyetabilkan alkohol dengan sangat cepat, membuat keduanya tidak akan mabuk seberapa banyak pun minuman yang dikonsumsi. Dan mereka terus minum-minum sampai malam hari. Pada hari berikutnya, kembali Jennifer dan Bruce melakukan rutinitas yang sama. Di sini Jennifer sudah tidak betah dan ingin pulang kembali ke kehidupan lamanya. Namun Bruce selalu mencegahnya dan memaksa Jennifer untuk menjadi seorang pahlawan super. Sementara Jennifer sendiri menolak gagasan itu. Merasa tidak sabar, Jennifer memutuskan untuk pulang. Dia beranggapan sudah mampu menjadi Hulk yang baik dan benar, dan melampaui Bruce dalam hal pengendalian kekuatan. Terlebih, Jennifer tidak ingin terikat dengan instansi superhero yang kelak akan merenggut kehidupan pribadinya sehingga tidak lagi bebas. Karena tidak mencapai kesepakatan, keduanya terlibat dalam pertarungan. Keduanya saling serang menunjukkan kemampuan masing-masing. Beruntungnya, lokasi ini sepi sehingga tidak ada korban yang terkena amukan keduanya. Bruce memamerkan kekuatan tepuk tangannya membuat Jennifer terpental. Namun Jennifer melakukan hal yang sama dan mampu membalasnya secara bertubi-tubi. Pertarungan ini berakhir setelah keduanya berguling dan menghancurkan bar favorit Bruce yang dibuat bersama Tony. Mereka akhirnya berdamai dan memperbaiki bar itu bersama-sama. Akhirnya Bruce mengizinkan Jennifer untuk pulang dan tidak lagi melarangnya. Dan itulah kisah bagaimana Jennifer bisa menjadi Seahawk. Setelah menceritakan kepada penonton, Jennifer kemudian bersiap untuk menghandle kasus yang dibawanya. Terlihat dia berada di ruang sidang, namun saat diminta memberikan argumen penutup, tiba-tiba muncul sosok wanita yang mendobrak tembok. Mengetahui hal itu, Nicky kemudian meminta Jennifer untuk berubah menjadi Hawk dan melawan wanita yang dikenal sebagai Titania itu. Keduanya bertarung dengan si Hawk yang sukses mengalahkan Titania. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Jennifer yang kembali menemui Bruce Banner. Dia menyayangkan Steve Rogers dengan bokong seksinya yang harus meninggal dengan kondisi perjaka karena belum pernah merasakan kenikmatan seks. Bruce kemudian menjelaskan bahwa Steve bukanlah perjaka karena dia sudah melepaskan keperjakaannya itu bersama seorang gadis pada tahun 1943 silam. Fakta ini membuat Jennifer sangat senang. Kabar seputar pahlawan super baru yang menyelamatkan acara persidangan kemudian viral dan ramai diberitakan. Channel berita lokal mengabarkan ada seorang influencer berkekuatan super yang dikenal sebagai Titania kabur dari sidang pelanggaran lalu lintas dan kemudian mengacau. Beruntung Jennifer ada di sana dan kemudian mengamankan wanita tersebut. Para juri yang ada di sana merasa berterima kasih karena sudah diselamatkan dan seorang saksi bahkan menyebut pahlawan super yang baru itu sebagai si Hulk karena mirip dengan Hulk tapi seorang wanita. Malam harinya Jennifer ditemani Nikki kemudian menuju sebuah bar lokasi yang memang sering mereka kunjungi ketika sedang gabut. Kebetulan bar itu disewa dan malam itu dihadiri oleh semua rekan dari badan hukum terutama delegasi pengacara. Pengunjung di dalam bar terdengar bersorak dan memanggil nama si Hulk sementara Jennifer sendiri merasa nama itu konyol dan memalukan. Sesuai saran dari Nikki, Jennifer kemudian berubah menjadi wujud si Hulk dan masuk ke dalam bar agar tidak mengecewakan para penggemarnya. Begitu masuk, para pengunjung langsung menyambutnya dan si Hulk kemudian minum segelas whisky. Terlihat, Dennis kemudian datang dan mengajaknya bicara. Rival dan saingan Jennifer dalam bekerja sebagai pengacara itu kemudian menyindir Jennifer yang memamerkan kekuatannya agar mendapatkan atensi dari masyarakat. Jennifer terlihat terkejut karena hanya Dennis yang berpikiran seperti itu. Saat pria itu menanyakan dari mana asal kekuatan si Hulk, Jennifer kemudian memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Nikki kemudian kembali dengan segelas minuman. Saat dia memuji Jennifer karena bisa menjadi seorang Avengers, Jennifer langsung menolak pemikiran itu karena dia benar-benar tidak tertarik menjadi seorang pahlawan super. Dari dulu, dia sudah memutuskan untuk bersekolah dan mengambil jurusan hukum. Dia bahkan memiliki hutang biaya pendidikan yang tidak sedikit, semua demi cita-citanya sebagai seorang pengacara. Terlebih, Jennifer beranggapan kata superhero hanya berlaku untuk orang yang narsis, miliarder, dan anak yatim piatu dengan takdir yang besar. Sekali lagi, Jennifer menegaskan dia tidak tertarik menjadi pahlawan super apalagi seorang Avengers. Nah, pada saat yang sama, datanglah seorang pria tua yang kemudian menghampiri Jennifer. Pria itu meminta Jennifer agar mengubah kembali tubuhnya menjadi wujud manusia karena akan membahas hal yang serius. Jennifer kemudian berubah, namun dia sempoyongan dan terjatuh, efek dari alkohol yang diminumnya. Pria itu kemudian berbicara, dan ternyata dia adalah atasan Jennifer yang mempekerjakannya sebagai pengacara dalam kasus melawan GLKNH. Poin dalam pembicaraan ini adalah, akibat Jennifer yang berubah menjadi si hok dan menyelamatkan para juri, GLKNH sebagai oposisi kemudian merasa para juri akan condong kepada Jennifer karena mereka sudah diselamatkan. Akibatnya, kasus persidangan itu dibatalkan dan Jennifer dipecat karena atasannya tidak bisa memperkerjakan seorang superhero. Keesokan harinya, Jennifer terbangun dan teringat bahwa dirinya sudah dipecat. Tidak putus semangat, dia mencoba melamar ke berbagai kantor kejaksaan yang mungkin membutuhkan pengacara. Sayangnya, sudah banyak kantor yang dituju, tapi mereka semua menolak Jennifer setelah tahu tindakannya yang mengganggu kegiatan persidangan. Padahal kita semua tahu, Jennifer melakukan hal itu atas dasar kebaikan. Penolakan ini membuatnya menjadi stres sepanjang malam. Nah, pada hari berikutnya, Jennifer ditemani Nikki. Terlihat mencari-cari lawangan pekerjaan dengan bantuan internet. Belum sempat menemukan tempat yang cocok, Jennifer mendapatkan pesan dari ibunya. Jennifer diminta untuk pulang dan mengikuti acara makan malam bersama keluarganya. Hal ini membuat Jennifer semakin bingung karena dia baru saja dipecat dan mungkin orang tuanya akan kecewa. Semula, Jennifer akan mengajak Nikki, namun karena ada kencan, sahabatnya itu tidak bisa menemani Jennifer dalam acara makan malam. Malam harinya, Jennifer pulang menuju rumahnya sembari membawa kue pie. Ayah ibunya kemudian memeluknya dan mereka sudah mengabarkan kepada kerabat yang hadir di sana agar tidak membahas perihal Jennifer yang baru saja dipecat. Namun di luar dugaan, setelah Jennifer sampai di meja makan, sepupunya yang bernama Chad malah membahas seputar memecatan yang baru saja dialaminya. Chad! Lebih parahnya lagi, Chad pamer kepada semua orang bahwa dirinya baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai seorang manajer di suatu kantor. Sungguh hal yang bertolak belakang dengan kondisi Jennifer dan ini dilakukan karena Chad memang saudara yang laknat. Dan acara makan malam itu rupanya sedikit mengganggu bagi Jennifer. Ibunya membahas Jennifer yang menjadi pahlawan super, sementara ayahnya menanyakan perihal nasib dari panah milik Hawkeye yang dia gunakan saat bertarung. Apakah panah itu kembali diambil satu persatu atau dibiarkan tergeletak di jalanan? Terlihat, semua terus mengoceh tentang hal-hal berbau superhero. Sementara Jennifer yang tidak tertarik dengan dunia kepahlawanan hanya bisa diam. Berharap semua cepat berlalu karena merasa semua ini sangat membosankan. Ayahnya yang tahu anaknya sedang tertekan kemudian mengajaknya pergi menuju sebuah ruangan. Ayahnya bertanya bagaimana kabar anak perempuannya dan disinilah Jennifer mengungkapkan semua keluh kesahnya. Jennifer menganggap dunia tidak adil karena statusnya sebagai seahawk. Dia menjadi terkenal, diberitakan di mana-mana dan dianggap pahlawan karena sudah menyelamatkan orang-orang saat insiden bersama Taitania. Namun sisi buruknya dia malah dipecat dan kesusahan mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pengacara semua karena statusnya sebagai seahawk. Ayahnya mencoba menenangkan dengan mengatakan tindakan Jennifer sudah benar. Dia rela mengorbankan pekerjaan demi menyelamatkan orang-orang tidak berdosa. Ayahnya kemudian menyarankan agar Jennifer terus semangat dan kelak bisa melewati semua ini. Terlebih perbuatannya tidak separahawk yang berkali-kali menghancurkan kota. Dengan pembicaraan ini Jennifer menjadi sedikit lebih lega dan sebagai wujud terima kasih Jennifer membantu ayahnya dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Membantu meletakkan TV agar menempel di dinding dengan pas mengangkat bagian belakang mobil agar mempermudah memperbaiki rodanya juga membawa enam galon air mineral sekaligus demi meringankan pekerjaan ayahnya. Sungguh perbuatan yang patut dicontoh anak-anak agar berbakti kepada orang tua mereka. Setelah makan malam Jennifer kembali menuju bar untuk menghilangkan stres. Tiba-tiba datang seorang pria yang dikenal sebagai Holden Holloway. Dia adalah pimpinan dari GLKNH kantor advokat yang semula menjadi lawan Jennifer dalam persidangan. Ternyata kedatangan Holloway kemari bukan hanya untuk mentraktir Jennifer minum. Dia tahu bahwa Jennifer baru saja dipecat dan kemudian ingin merekrutnya menjadi pengacara dari GLKNH. Saat melawan Jennifer dalam persidangan Holloway menyadari Jennifer bukanlah pengacara biasa. Berani melawan GLKNH bukanlah perkara yang mudah namun Jennifer bisa melawannya. Setelah semua yang dilalui ditolak ke sana kemari Jennifer kemudian sepakat untuk mau bergabung setelah melihat peluang emas ini. Jennifer hanya membutuhkan satu syarat. Dia menginginkan paralegalnya sendiri atau istilahnya dia sendiri yang menentukan siapa rekan hukumnya dalam menjadi pengacara. Hal itu bukanlah masalah bagi Holloway dan mulai detik ini Jennifer tidak lagi menjadi pengangguran. Pada hari berikutnya Jennifer sudah berpakaian rapi dan menuju kantor GLKNH. Sambil berjalan Holloway menjelaskan bahwa dia membentuk divisi baru yang dikenal sebagai divisi pahlawan super. Ini dilakukan setelah melihat banyaknya superhero yang bermunculan dan Jennifer alias Seahawk dipilih sebagai wakil dari divisi ini. Sebagai perwakilan tentu Jennifer harus menunjukkan sisi pahlawan supernya. Dia kemudian diminta untuk menjadi Seahawk tiap kali memasuki kantor ini dan juga ruang sidang. Dengan penampilan ini Jennifer tentu menjadi pusat perhatian. Sebenarnya dia merasa kesal namun karena ini perintah dari atasannya Jennifer tidak bisa berbuat apa-apa. Jennifer kemudian mendapatkan kantor pribadi dengan Nicky yang menjadi paralegalnya. Mereka kemudian disambut oleh pria bernama Pog yang menjadi rekan sesama pengacara di kantor ini. Nah, setelah resmi menjadi bagian dari GLKNH kasus pertama yang harus dihadapi Jennifer adalah pembebasan bersyarat bagi Emil Blonsky alias Abomination. Hal ini tentu mengejutkan bagi Jennifer karena Blonsky adalah penjahat super yang sempat mengincar Bruce bahkan ingin membunuhnya. Dengan hubungan baiknya bersama Bruce sebagai sepupunya Jennifer tentu memilih untuk menolak kasus ini. Namun Hollywood mengatakan justru Blonsky sendiri yang meminta Jennifer untuk menjadi pengacaranya setelah mengetahui hubungannya dengan Bruce Banner. Upaya pembebasan bersyarat untuk Blonsky tentu memicu keramaian publik dan kontroversi jika kasus ini diangkat. Oleh karena itu atasannya memerintahkan Jennifer untuk menemui Blonsky secara langsung agar mengetahui bagaimana argumen dari calon kliennya. Tidak lama kemudian Jennifer terlihat menuju sebuah penjara dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Lokasi ini dinaungi oleh The Odyssey alias Department of Damage Control lembaga penegak hukum yang bertugas mengamankan individu berkekuatan super juga menyetak artefak-artefak dan benda asing yang dianggap berbahaya. Nah di depan pintu masuk Jennifer diminta untuk berubah menjadi wujud manusia karena kekuatan super tidak diperbolehkan untuk dimunculkan di dalam penjara. Jennifer kemudian mulai masuk dan mendengarkan arahan dari penjaga yang memandunya. Dia juga diminta untuk menandatangani dokumen persetujuan yang ditetapkan penjara ini. Jennifer akhirnya sampai dan bertemu dengan Emil Blonsky. Mengejutkannya dia berwujud manusia biasa bukan menjadi abomination seperti yang dibayangkan Jennifer sebelumnya. Saat menanyakan hal ini Blonsky kemudian menjawab bahwa dirinya sudah mampu mengendalikan kekuatannya dan memilih untuk tidak berubah menjadi abomination. Tanpa bahasa basi Blonsky kemudian mengutarakan pendapatnya. Dia sadar dulu dirinya sempat memburu Hulk dan bahkan ingin membunuhnya. Namun perlu diketahui itu bukan masalah pribadi antara dirinya dengan Bruce Banner. Blonsky diminta langsung oleh pemerintah Amerika untuk melakukan hal itu. Dahulu Blonsky adalah prajurit terhormat dengan banyak penghargaan. Dia diminta mengatasi ancaman dari Hulk dan menerima tawaran itu karena menganggap tugasnya mulia dan bisa menyelamatkan orang-orang tidak berdosa. Blonsky menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan seperti Kapten Amerika jika mengikuti misi itu. Namun kenyataannya dia malah dianggap sebagai pengacau terlebih ditambahkannya dosis serum Super Soldier mengakibatkan Blonsky brutal dan merusak kota Harlem. Blonsky merasa semesta tidak adil kepadanya karena Hulk mendapatkan pujian setelah menyelamatkan manusia sementara dirinya dikurung dalam penjara super ketat ini. Padahal dia sudah memiliki tujuh belahan jiwa yang dikenalnya melalui program Sahabat Pena yang diikutinya di dalam penjara ini. Jika bisa bebas dia akan menjalani kehidupan baru dengan tujuh belahan jiwa tersebut. Nah mendengar kesaksian itu Jennifer kemudian faham dengan maksud dan tujuan Blonsky namun tetap Dewan Bebas bersyarat butuh bukti bahwa Blonsky menyesali perbuatannya. Ternyata hal itu sudah dipersiapkan oleh Blonsky dengan membuat banyak haiku atau semacam puisi yang mengekspresikan kesedihan dan penyesalan untuk setiap korban dari perbuatan Blonsky selama menjadi Abomination. Setelah berbicara empat mata Jennifer kemudian memutuskan untuk berpikir kembali dan mempertimbangkan agar membantu Blonsky dalam usaha bebas bersyaratnya. Nah setelah kembali ke rumah Jennifer langsung mengabari Bruce bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaannya kembali namun ada kabar buruk yang kurang menyenangkan. Dia harus menjadi pengacara untuk sosok Emil Blonsky sosok Abomination yang dulu sempat mengancam nyawanya. Di luar dugaan Bruce malah merasa senang sepupunya kembali mendapatkan pekerjaan dan meminta Jennifer untuk mengangkat kasus itu. Dia merasa kejadian pertarungan melawan Blonsky sudah terjadi sangat lama dan dia sudah melupakannya. Terlebih Blonsky sudah mengirimkan pesan berupa haiku kepada Bruce beberapa waktu yang lalu. Jadi Bruce memutuskan agar Jennifer mau mengangkat kasus itu dan tidak perlu mengkhawatirkan perasaannya. Lebih mengejutkannya lagi ternyata saat ini Bruce sedang dalam perjalanan di dalam pesawat Sokar yang sempat menghadangnya beberapa waktu yang lalu. Sinyal telepon kemudian hilang bersamaan dengan melesatnya pesawat tersebut. Kemudian Jennifer merasa senang karena sudah mendapatkan izin dari Bruce Banner. Dia kemudian mengabari atasannya bahwa dirinya bersedia mengangkat kasus Emil Blonsky. Dia bahkan sudah memiliki strategi agar bisa menang 100% dalam persidangan nanti. Namun atasannya menyarankan Jennifer untuk menyaksikan kabar di televisi saat itu juga. Begitu TV-nya dinyalakan terlihat Abomination yang dikabarkan kabur dari penjara dengan video amatir yang memperlihatkan sosoknya yang sedang bertarung dalam sebuah ring khusus. Kejadian ini membuat Jennifer kesal karena klien yang hendak diselamatkannya malah berbuat onar. Setelah melihat berita di televisi Jennifer memutuskan pergi menemui Blonsky untuk menanyakan beberapa hal. Dia ingin penjelasan kenapa Blonsky kabur dari penjara secara diam-diam dan bahkan terekam kamera. Hal ini tentu sangat disayangkan karena bisa memberatkan upaya bebas bersyarat yang ditujukan kepadanya. Blonsky kemudian menjawab dia dipaksa keluar dari penjara oleh seseorang dan setelah dia selesai dengan orang itu Blonsky memilih untuk kembali ke dalam penjara dengan suka rela bukannya melarikan diri dan mengamankan diri dari hukuman yang dijalaninya. Saat Jennifer menanyakan siapa orang yang mampu membebaskan Blonsky dari penjara super ketat ini pria itu kemudian menjawab pelakunya adalah seorang ahli sihir sang Sorcerer Supreme tidak lain dan tidak bukan adalah Wong. Sepulang dari penjara Jennifer kemudian meminta rekan terdekatnya untuk mencari informasi seputar Wong. Setelah menjelajah internet Nicky kemudian mendapatkan beberapa informasi yang sedang mereka cari. Wong adalah penjaga perpustakaan di Nepal juga seorang Sorcerer Supreme yang tinggal di New York. Tidak pikir panjang Jennifer kemudian memerintahkan Nicky untuk mencoba menghubungi Wong dan memintanya menuju kantor GLKNH. Kelak Wong akan dijadikan saksi karena dirinya adalah pelaku utama pelarian Emil Blonsky dari penjara yang mungkin menghalangi upaya bebas bersyaratnya. Nah pada momen ini Jennifer kembali memperlihatkan Breaking the Fourth Wall miliknya dengan berkomunikasi kepada penonton. Dia mengatakan bahwa para penonton sudah tidak sabar dengan cameo dari sosok Wong. Namun Jennifer memastikan ini adalah serial yang mengisahkan dirinya sebagai Seahawk bukan serial yang memunculkan cameo di setiap episodnya. Kemudian kabar seputar Jennifer Walters alias Seahawk yang menjadi pengacara dalam kasus bebas bersyarat untuk Abomination menjadi ramai dan dipicarakan banyak masyarakat. Kabar ini kemudian trending dimana-mana dan menciptakan kontroversi. Seorang jaksa bernama Gideon Wilson bahkan mengaku sangat cemas mengetahui Abomination yang dulu dipenjarakannya sekarang hendak dibebaskan. Kabar ini tentu sampai ke telinga Jennifer namun dia tidak mau memikirkannya. Selang beberapa saat Hollywood kemudian memanggilnya karena ingin membicarakan sesuatu. Saat menemui atasannya Jennifer sedikit kaget mengetahui ada Dennis yang duduk di sana. Dennis meminta bantuan pengacara karena dia sedang menghadapi kasus yang berhubungan dengan superhero bukan manusia biasa. Jennifer tentu dihadirkan kemari karena dia adalah wakil dari divisi superhuman sementara Dennis merasa tertekan karena sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Jennifer dan dia selalu menjadi saingannya. Semula Hollywood menawarkan kasus ini kepada seorang wanita bernama Mallory Book namun wanita itu menolak karena Dennis yang napsuan menginginkannya untuk menjadi tunangannya. Sebagai ganti Park kemudian menjadi pengacara Dennis dalam kasus ini. Hollywood kemudian menjelaskan Dennis baru saja ditipu oleh mantan pacarnya dan kasus ini cukup sensitif. Dennis mengajukan tuntutan agar uangnya bisa kembali. Dia sudah membelikan sejumlah perhiasan tiket liburan ke Bali dan melunasi cicilan mobil Volkswagen pesat dari mantan pacarnya. Dan alasan Dennis meminta bantuan dari GLKNH ternyata mantan pacarnya itu adalah spesies pericahaya dari New Asgard yang mampu meniru wujud siapapun atau istilah kerennya mampu melakukan shapeshifting. Dan peri itu mengambil wujud Megan Thee Stallion penyanyi rapper terkenal yang sering memenangkan penghargaan Grammy. Mendengar hal itu Jennifer langsung tertawa setelah melihat betapa mudahnya Dennis ditipu mantan pacarnya. Jika memang itu Megan asli mana mungkin dia mau berpacaran dengan Dennis yang hanya seorang pengacara biasa juga mau memakai mobil seperti yang dibelikannya. Nah beberapa saat kemudian muncullah Wong yang datang sesuai panggilan Nikki beberapa waktu lalu. Keduanya kemudian pergi dari ruangan dan Jennifer meminta Wong untuk menjelaskan semuanya. Wong mengatakan semua yang Blonsky katakan memang benar adanya. Jadi Wong membutuhkan lawan sepadan dalam upaya latihan selama menjadi Sorcerer Supreme yang baru. Dan Abomination menjadi pilihan yang tepat menurutnya. Dengan statusnya sebagai penyihir agung Wong kemudian meminta Blonsky untuk dibebaskan dan tidak lagi dipenjara. Namun Jennifer menjelaskan dia hanya seorang pengacara. Perihal bebas atau tidak semua berada di tangan Dewan bebas bersyarat. Untuk itu Wong menawarkan cara licik agar Abomination bisa bebas. Wong bisa memindahkan para Dewan menuju Mirror Dimension atau Shadow Dimension agar memudahkan dalam pembebasan Blonsky. Satu yang Wong tidak ingin lakukan adalah dia tidak mau menghapus ingatan para Dewan karena itu tidak etis dan hasilnya malah berantakan. Dan kalimat ini seperti menyindir kejadian dalam No Way Home. Namun Jennifer mengatakan satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah kehadiran Wong dalam acara persidangan bebas bersyarat dari Emil Blonsky. Diharapkan Wong akan menjadi saksi dan menjelaskan kenapa Abomination bisa melarikan diri dari penjara kepada para Dewan bebas bersyarat. Sementara itu kita kembali kepada Dennis dan juga Park. Park mulai menanyakan berapa nominal uang yang sudah Dennis keluarkan untuk mantan pacarnya. Semula Dennis berbelit-belit namun dia mengaku sudah menghabiskan uang sebesar 2,5 miliar untuk mantan yang menyerupai Meganti Stallion itu. Park kemudian segera menyusun kasus dan dia akan mengabari Dennis jika semuanya sudah siap. Keduanya kemudian berpamitan dan Dennis pergi meninggalkan ruangan. Park kemudian memulai pekerjaannya. Dia melihat video yang memperlihatkan seorang peri cahaya berbuat onar dan meniru Meganti Stallion. Namun tiba-tiba Dennis kembali masuk. Tidak ada angin dan tidak ada hujan pria itu memutuskan membatalkan kasusnya. Park terlihat kaget dan terheran-heran dengan keputusan mendadak ini. Namun Dennis menjelaskan dia memberikan uang itu karena memang ingin namun dia merasa malu jika sampai diketahui publik. Nah, saat Park mengangkat telepon dari seseorang dia kemudian menyadari bahwa Dennis yang kembali masuk bukanlah pria yang sama. Dia ternyata adalah peri cahaya yang dimaksud dan dia langsung kabur begitu ketahuan dan ternyata dia berusaha menggagalkan kasus tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya. Selanjutnya, terlihat Jennifer yang kembali menuju penjara dengan tingkat keamanan super ketat. Dia disambut banyak wartawan namun langsung masuk dan tidak memperdulikannya. Wartawan itu bahkan mengabarkan berita hoax di mana Jennifer ditolak untuk bergabung bersama Avengers. Seperti biasa, media selalu membuat isu-isu miring guna menarik pemirsa. Jennifer kemudian menemui Blonsky dan memastikan bahwa dirinya sudah siap mengikuti persidangan. Blonsky sendiri mengaku sudah siap dan bahkan menghadirkan 7 soulmate-nya atau 7 belan jiwanya yang sempat dibicarakan beberapa waktu lalu. Sidang akhirnya dimulai dan para dewan merasa Blonsky belum layak untuk kembali ke masyarakat terlebih video yang baru-baru ini tayang dan viral. Jennifer kemudian menjawab dia memiliki saksi yang bisa menjelaskan kenapa Blonsky bisa melarikan diri dari penjara dan menyalahi hukuman yang harus diterima. Sayang, Wong tidak datang tepat waktu membuat Jennifer berpikir keras bagaimana untuk membela Blonsky di persidangan ini. Untuk itu, Jennifer mempersilahkan Blonsky agar memberikan argumen sebelum mendapat dari para saksi. Nah, menjawab pertanyaan dari Dewan Bebas bersyarat, Blonsky mengaku sangat menyesal dan malu dengan apa yang sudah dilakukannya di masa lalu. Dia merasa bersalah terhadap orang-orang yang sudah menjadi korbannya. Dia juga merasa sudah direhabilitasi dan dengan dikurung di dalam penjara, dia berharap bisa melakukan penebusan dosa. Jennifer semakin meyakinkan dengan mengatakan bahwa pria di hadapan para Dewan ini adalah pria yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jennifer juga menambahkan Blonsky memiliki sebidang tanah yang bisa ditinggali jika kelak dia dibebaskan. Serta dia akan membangun properti meditasi yang sangat berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya. Semua upayanya ini didukung tujuh belahan jiwanya yang memberikan modal dan uang untuk Blonsky. Kemudian, Jennifer turut serta mendatangkan saksi-saksi lain yang merupakan pekerja di penjara ini yang mungkin bisa meyakinkan para Dewan bahwa Blonsky memang sudah berubah. Semua bercerita bahwa Blonsky merubah tatanan di penjara menjadi lebih baik. Dia mengajari narapidana yang buta huruf untuk membaca mengemankan perpustakaan yang biasanya menjadi tempat berkelahi dan mengajari membuat jamu daripada mengkonsumsi alkohol. Namun, semua saksi itu tidak menjawab tindakan Blonsky yang kabur dari penjara. Jennifer merasa cemas namun beruntung Wong kemudian datang. Di sini, Wong kemudian memberikan saksi. Dia memang menjadi pelaku utama yang membebaskan Blonsky dari penjara. Namun yang perlu diketahui, Blonsky tidak mau lepas dari hukuman yang ditujukan kepadanya. Semula, Wong menawarkan lokasi persembunyian yang aman untuk Blonsky di dalam kamar touch. Namun, dia menolak dan memilih kembali menuju penjara ini guna memenuhi kewajibannya. Jennifer kemudian terlihat sangat senang mendengar kesaksian dari Wong yang bisa meringankan Blonsky. Namun, para Dewan masih meragukan mereka khawatir jika Blonsky adalah monster mengerikan yang akan berbuat brutal jika suatu saat dia berubah. Untuk membuktikannya, Blonsky kemudian berubah di depan para Dewan dan petugas yang ada di sana. Semua ketakutan teringat dengan kengerian 15 tahun silam. Namun, ternyata Blonsky sudah dapat mengendalikan dirinya. Dia tetap menjadi Blonsky meskipun wujudnya abomination. Jennifer kemudian menenangkan para Dewan dan dia memberikan argumen yang sangat meyakinkan. Dimana setelah melihat perubahan wujud tersebut, Blonsky bisa saja kabur dari sana dan berbuat onar. Namun, dia tidak melakukannya dan memilih untuk diam di dalam penjara. Ini membuktikan bahwa dia sudah berubah dan jika dibebaskan, Blonsky dirasa aman untuk hidup bersama masyarakat. Sidang kemudian disudahi dengan para Dewan yang segera memutuskan pilihan apakah Blonsky boleh bebas atau tidak. Sementara Wong yang membantu Napi melarikan diri tentu harus bertanggung jawab tapi dia memilih pergi dengan tergesa-gesa seakan memiliki permasalahan yang harus dihadapi. Jennifer kemudian keluar dari penjara dan dia disambut wartawan yang penasaran. Mereka bahkan mengatakan bahwa Jennifer mendapatkan kekuatannya dari serangan mafia dimana hal ini merujuk pada kisah di dalam komiknya. Sementara itu di tempat lain terlihat Dennis dibantu Park dalam kasus persidangan. Terlihat pericaya yang bernama Runa dibantu oleh pengacaranya. Menurutnya Runa adalah peri keturunan seorang diplomat Asgard dan jelas dia kebal hukum jadi kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Namun hakim mengatakan disini bukanlah New Asgard jadi proses sidang akan tetap berlanjut. Park kemudian mulai membacakan tuntutan dimana Dennis sudah ditipu dengan Runa yang menyamar menjadi wanita lain dan sekarang Dennis menuntut kompensasi. Namun pengacara wanita itu melawan dengan mengatakan bahwa pada dasarnya Dennis menyukai permainan peran. Dia sadar bahwa Runa adalah peri perubah wujud dan memintanya untuk berubah menjadi Meganti Stallion. Ini adalah tuduhan tidak benar yang diucapkan untuk melawan Dennis. Melihat perbedaan pendapat ini hakim kemudian merasa tertarik dan mereka akan mengadakan sidang lanjutan. Anehnya hakim kembali ke tempat dan memutuskan untuk membatalkan sidang ini. Ternyata itu adalah Runa yang kembali menyamar menjadi orang lain dan malah semakin menguntungkan bagi Dennis. Malam harinya seperti biasa Jennifer menuju ke bar. Dia berbicara dengan Nikki dan berharap kasus Abomination segera selesai karena Jennifer sudah muak dengan berita-berita hoax yang dibuat media. Park kemudian datang dan bergabung. Setelah mengetahui Jennifer adalah rival dari Dennis, saat bekerja dulu, Park kemudian mendapatkan ide dan mengajak Jennifer untuk menjadi saksi dalam kasus yang dibawanya. Kemudian pada hari berikutnya, Jennifer terlihat menjadi saksi dalam kasus Dennis. Dennis sendiri merasa ragu karena hubungan mereka sebagai rival. Dennis takut Jennifer bukannya membantu, malah semakin memocokannya. Dengan menyentuh Alkitab, Jennifer kemudian bersumpah akan mengatakan hal yang benar tanpa sedikitpun yang ditutupi saat menjadi saksi. Park kemudian mulai menanyakan kepada Jennifer bagaimana sifat dari Dennis. Jadi, Jennifer kemudian mengatakan bahwa dia dan Dennis sudah bekerja dalam kantor yang sama untuk beberapa tahun dan mereka seringkali mengatasi kasus bersama-sama. Ini berarti Jennifer faham betul dengan sifat Dennis. Dalam hal asmara, Jennifer mengetahui bahwa Dennis adalah seorang pria yang egois, sombong, dan terlalu percaya diri. Dennis bahkan merasa dia adalah pria tertampan urutan ke-10 di kota New York. Dennis sendiri semula merasa keberatan dengan kesaksian itu. Namun inilah kesaksian Jennifer yang ternyata sangat membantu. Jennifer kemudian menambahkan dengan sifat Dennis yang overpede dan merasa berhak mendapatkan apapun yang diinginkannya. dia merasa sudah mengencani bintang terkenal bernama Megantis Tellian asli karena delusi parah yang diidapnya. Menariknya, setelah mendengar pengakuan ini, Hakim kemudian memutuskan bahwa kasus ini dimenangkan oleh Dennis dan dia berhak mendapatkan kembali uang yang semula diberikan kepada Runa. Sementara, Runa harus mengembalikan uang tersebut dan dipenjara 60 hari atas tindakannya yang meniru Hakim beberapa waktu lalu. Dan ternyata, sosok Megantis Tellian yang asli turut serta menghadiri persidangan tersebut membuat Dennis dan Park menjadi terkejut. Setelah itu, Jennifer kemudian kembali ke penjara untuk mengikuti pembacaan hasil keputusan sidang terhadap pembebasan Blonsky. Sesuai harapan, Blonsky akhirnya dibebaskan namun dengan syarat, dirinya tidak boleh berubah kembali menjadi abomination tanpa batas waktu. Pelanggaran sekecil apapun akan mengembalikan Blonsky ke penjara, oleh karena itu dia harus memperhatikannya. Sementara Blonsky sendiri terlihat berterima kasih atas bantuan Jennifer. Setelah semuanya selesai, malam harinya Jennifer kemudian pulang. Namun di perjalanan, dia dihadang sejumlah orang dengan senjata khusus yang didapatkan setelah mereka mencuri dari pekerja bangunan di New Asgard. Namun, gerombolan itu bukan lawan sepadan bagi Jennifer dan mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Ternyata, mereka adalah suruhan dari seseorang yang menginginkan sampel darah dari Jennifer namun mereka tidak mendapatkannya. Jennifer kemudian merapikan barang-barang dan terlihat mulai menerima kondisinya sebagai Seahawk. Pada hari berikutnya, terlihat Meganty Stallion yang asli menemui Jennifer. Dia membutuhkan bantuannya untuk sebuah kasus yang belum diketahui. Selesai tanda tangan kontrak, keduanya kemudian menari dan twerking ditemani musik berjudul Buddy dari Meganty Stallion. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan dengan penampilan tidak mengesankan dari seorang pesulap amatiran. Dia bisa melayang tapi talinya kelihatan dan dia bisa mengeluarkan api dari tangannya. Tapi pertunjukan ini membosankan dan tidak bisa memuaskan para penonton. Pada aksi berikutnya, dia memanggil satu sukarelawan dan memintanya naik ke atas panggung. Di depan wanita seksi yang suka mabuk-mabukan itu, pesulap hitam kemudian mengubah warna bunga mawar yang semula putih menjadi merah. Trik ini dirasa keren menurutnya, tapi tidak dengan penonton yang tetap merasa bosan dan tidak terhibur. Nah, untuk memperbaiki itu semua, atasannya kemudian meminta pesulap hitam untuk melakukan trik pamungkasnya. pria itu kemudian mengambil sling ring dan memunculkan portal di belakang wanita membuat penonton bertepuk tangan. Sementara itu di Kathmandu, Nepal terlihat Wong yang sedang bersantai dan menonton serial TV. Dia dikejutkan dengan kedatangan wanita sukarelawan yang diketahui bernama Madison. Wong sendiri sudah tahu bahwa pelakunya adalah pesulap amatiran yang dikenal bernama Donny Blaze. Dia memanfaatkan sling ring dengan tidak bertanggung jawab untuk acara sulapnya. Lebih menyebalkannya, wanita itu malah memberikan spoiler terkait tayangan serial TV yang disaksikan Wong. Dan dari sini, dia kemudian bersumpah bahwa Donny Blaze akan mendapatkan balasannya. Pagi harinya, terlihat Jennifer yang sedang menyapa para penonton. Tiba-tiba ayahnya mampir dan melaporkan sudah meningkatkan sistem keamanan di rumah Jennifer. Mulai dari alarm, kamera pengawas dan membeli semprotan merica. Dia bahkan sudah membuat lubang jebakan dengan sekop yang dibawanya. Semua ini dilakukan setelah mengetahui Jennifer diserang segerombolan pria beberapa waktu lalu. Ayahnya tentu tidak tinggal diam dan berusaha membantu anak perempuannya. Namun, Jennifer merasa ayahnya berlebihan dan seakan lupa bahwa anak perempuannya adalah Seahawk. Yang mana masalah seperti penyerangan dari sekelompok pria bukanlah masalah besar baginya. Tidak lama, Jennifer sampai di kantor dan dia melihat semua list yang harus dikerjakan hari itu. Semua kegiatan dilewati dan Jennifer memutuskan untuk membuat akun pencarian jodoh karena dia sudah bosan menjomblo. Beberapa saat kemudian, Wong datang dan membutuhkan bantuan Jennifer dalam sidang kasus melawan pesulap hitam. Wong kemudian mulai bercerita, dia mengenal seorang pria bernama Donnie Blaze. Pria itu adalah mantan murid dari perguruan sihir yang dikelola Wong namun diusir setelah satu minggu belajar. Penyebabnya, karena dia sudah memanggil teman persaudaranya menuju kamar touch secara diam-diam dan tanpa izin. Sekarang, dengan sedikit kemampuan sihir yang dimiliki, pria itu memanfaatkannya sebagai bahan hiburan sulap yang tentu dirasa berbahaya. Wanita pemabuk yang menemui Wong mengaku sudah berpindah ke banyak tempat dan dia sampai ke dunia yang penuh lahar. Dia bahkan nyaris tewas jika tidak ditolong kambing mistis yang meminta enam tetes darahnya sebagai ganti. Dan seperti itulah contoh bahaya yang dimaksud oleh Wong karena Donnie tidak memahami dasar-dasar portal antar dimensi. Memakai seni sihir tanpa berlatih akan mengancam manusia dan lebih parahnya bisa mengurai materi dan alam astral. Nah, Jennifer mau membantu namun yang menjadi masalah adalah Donnie Bliss hanya bersumpah untuk setia kepada seni mistis dan tidak melanggar aturannya. Dia tidak berjanji di atas kertas dan materai sesuai undang-undang hukum di Amerika. Jadi kasus ini sedikit sulit karena tidak ada bukti kuat di mana Donnie melanggar sumpahnya. Setelah percakapan mereka selesai Wong kemudian meninggalkan kartu nama dan pergi dari ruangan itu. Malam harinya seperti biasa Jennifer nongkrong di cafe langganan ditemani Nicky. Pada saat itu ada pria lajang yang terlihat suka dengan Jennifer namun pria itu bukan tipenya. Sesaat kemudian Nicky meminta Jennifer menunjukkan profil akun cari jodohnya. Nicky terlihat menertawakan foto Jennifer karena dia memakai pas foto dari kantor yang malah terlihat formal dan kurang diminati para pria. Nicky kemudian menyarankan agar Jennifer membuat akun baru sebagai Seahawk karena dia yakin hal itu akan lebih menarik daripada menjadi Jennifer biasa. Tapi Jennifer sendiri sudah lelah menjadi Seahawk tiap kali masuk kantor jadi dia memutuskan untuk menjadi Jennifer saja. Pada hari berikutnya Jennifer bersama Wong menemui pusulap abal-abal dan atasannya. Jennifer ingin agar mereka menghentikan kegiatan praktek ilmu sihir karena hal itu bisa berakibat fatal. Namun Donnie Bliss dan atasannya malah menolak. Mereka beranggapan praktek sihir tidak ada hak cipta atau undang-undang dari siapapun jadi mereka berhak memperlihatkan kekuatan itu kepada siapapun seperti di acara pertunjukan sulap. Di sini Wong sempat marah saat diejek oleh Donnie namun Jennifer mencegahnya dan memberikan surat somasi kepada dua orang itu dan mereka akan segera bertemu dalam persidangan. Mereka berpisah dan Jennifer mendapatkan notifikasi dari satu pria dari aplikasi Matcher. Malam harinya Jennifer memutuskan untuk berkencan namun pria itu sungguh tidak sesuai harapan Jennifer. Dia mata keranjang bersikap acuh dan saat Jennifer menceritakan pekerjaan bahkan statusnya sebagai si Hulk pria itu malah asik bermain HP. Puncaknya saat tagihan pesanan datang bukannya mengeluarkan uang seperti pria sejati pria itu malah mengambil kunci mobil dan pergi dari sana. Hasilnya Jennifer yang harus membayar pesanan malam itu dan jelas dia belum mendapatkan jodohnya. Pada hari berikutnya Jennifer terlihat berada di ruang sidang. Dia mengajukan tuduhan tentang kelalaian yang sengaja dilakukan oleh Donnie Blaze. Namun hakim meragukan tuduhan itu karena trik sulap bukan termasuk kelalaian yang disengaja. Itu adalah seni yang memang dipertontonkan. Untuk itu sang hakim membutuhkan saksi yang harus dihadirkan dalam sidang ini. Dan dengan terpaksa mengedatangkan Madison yang kala itu sedang pesta dan minum-minum karena memang itu hobinya. Jennifer kemudian mulai menanyakan beberapa hal kepada Madison dan dengan ekspresi mabuk dia menjawab setiap pertanyaan itu. Wanita itu mulai bercerita dia menjadi sukarelawan dan dipindahkan menuju dimensi api. Dia bisa selamat setelah meminta bantuan iblis yang ada di sana dengan syarat tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Madison kemudian menyebut iblis itu dengan nama Jake dan kemudian banyak yang berteori iblis itu adalah sosok Mephisto. Selanjutnya dia dipindahkan dan kemudian menuju kediaman Wong lalu lalu keduanya menjadi teman. Namun saat ditanya bagaimana keadaan emosional Madison setelah petualangan itu dia malah menjawab rasanya seru menyeramkan tapi menyenangkan. Jawaban ini malah menguatkan Donnie karena menurut pengacara dukunya sang sukarelawan merasa senang dan terhibur berkat pertunjukan sulap dari Donnie sehingga lebih baik tuntutan itu dibatalkan. Mereka bahkan mempraktekan trik sulap sebagai bentuk hiburan dan meyakinkan hakim bahwa pertunjukannya tidak berbahaya. Wong sendiri tidak tinggal diam dia kemudian berbicara dengan sangat berbibawa. Tindakan tidak bertanggung jawab dari Donnie bisa saja mengancam manusia dan alam semesta yang mereka tinggali karena kita tidak tahu apa yang akan muncul dari portal yang terbuka. Perbuatan itu juga bisa mengancam kestabilan dimensi karena membawa gemah yang bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Mendengar hal itu hakim kemudian memutuskan untuk menudah sidang dan memikirkan kasus ini. Saat Jennifer meminta agar hakim melarang terdakwa melanjutkan praktik sihirnya hakim malah memberikan kebebasan kepada Donnie dan diperbolehkan memainkan sulap sebagai usahanya untuk mencari uang. Donnie dan pengacaranya kemudian terlihat senang dengan keputusan hakim ini. Selesai dengan pekerjaannya Jennifer kemudian kembali ke rumah dan melihat notifikasi di HP-nya namun tidak ada satupun pria yang tertarik kepadanya. Jennifer kemudian teringat dengan saran dari Nicky. Dia yang sudah putus asa kemudian berubah menjadi Seahawk dan membuat profil baru pada akun matchernya. Dia mengecek profil pria di sana dan di luar dugaan banyak sekali notif yang masuk pertanda banyak pria yang tertarik kepadanya. Akhirnya Jennifer memutuskan untuk menemui pria-pria yang masuk kriterianya namun semua dirasa tidak cocok bagi Jennifer. Pria pertama dirasa tampan tapi memiliki watak keras dan semena-mena. Pria kedua adalah sutradara yang membuat film tentang pengacara dan dia terlihat bangga dengan pekerjaannya. Pria ketiga adalah penggemar berat Seahawk yang sangat kepo dengan Jennifer dan bahkan mengatakannya sebagai spesimen yang hidup. Ketiga orang itu tidak cocok bagi Jennifer dan sampailah pada pria berikutnya. Dia berbicara dengan nada sopan dan berprofesi sebagai dokter kanker spesialis anak-anak. Melihat ini Jennifer kemudian langsung terpesona dan mengajaknya pulang ke rumah. Di tempat lain pesulap abal-abal yang seolah mendapatkan izin dari hakim tadi kemudian kembali mengulangi pertunjukannya. Dia memanggil satu wanita sebagai sukarelawan dan memunculkan portal di belakangnya. Namun wanita itu merasa trik ini sudah basi dan dia tidak mau masuk ke dalam sana. Untuk itu Donnie berimprovisasi dan menunjukkan trik yang lain. Donnie memunculkan merpati dari dimensi lain dan kemudian bertelur tepat di tangan sukarelawan. Telur itu kemudian menetas dan menjadi bayi opet kecil. Tidak disangka opet menjadi monster mengerikan namun Donnie membuka portal untuk mengembalikannya. Sayang dia lupa menutup portal itu dan malah memunculkan opet-opet lain dalam jumlah yang banyak. Donnie yang ketakutan mengabari Wong yang sedang menonton TV series kesukaannya. Dia mulai melawan makhluk-makhluk itu sementara Donnie diminta menghubungi Jennifer. Jennifer sendiri yang sedang asik berpacaran terlihat tidak mau diganggu. Dia mematikan telepon tiap kali ada panggilan masuk. Mereka kemudian akan berciuman tapi minuman tumpah mengenai pakaian sang pria. Saat pria itu membersihkan diri Jennifer dengan sengaja membuang pakaiannya karena ingin melihat tubuhnya dengan kaos dalam dan terlihat seksi. Saat mereka melanjutkan akan berciuman Wong kemudian datang dan menggagalkannya. Jennifer diminta untuk membantu melawan opet-opet yang berterbangan. Monster itu ternyata cukup kuat dan tidak mudah dimatikan. Solusinya adalah membuang mereka menuju tempat lain dan Wong memilih gunung es yang mirip seperti gunung WandaGore sebagai lokasinya. Di sini Jennifer merasa kesal karena setelah dia berhasil menemukan pria kesukaannya kencan mereka harus terganggu. Dia memutuskan untuk membantu Wong sampai akhirnya sukses membuang semua monster-monster itu. Dan setelah semua ini selesai tidak lupa Jennifer berbicara dengan Donnie dan atasannya bahwa keduanya harus setuju dengan somasi yang diberikan Wong sebelumnya. Jennifer kemudian kembali ke rumah dan melanjutkan pacaran dengan pria yang baru saja dikenalnya. Malam semakin dingin dan Jennifer menggendong pria besar itu untuk menuju kamar dan enak-enak bersama. Pagi harinya Jennifer bangun dengan wujud manusia bukannya Seahawk. Dia membuat jus jeruk segar dan sarapan untuk diberikan kepada pacarnya. namun pria itu berubah setelah melihat wujud asli dari Jennifer. Dia yang semula menyukainya terlihat tidak lagi suka dan kemudian pergi tanpa mau sarapan. Ternyata fetis pria itu adalah kepada Seahawk bukan kepada Jennifer. Tiba-tiba ada suara pintu yang diketuk dan Jennifer mengira itu adalah calon pacarnya yang berubah pikiran. Namun setelah dibuka ternyata ada kurir yang memberikan dokumen dari Titania Worldwide LCC dia menuntut karena Jennifer menyalahi hukum kontrak dagang dengan memakai nama Seahawk. Jennifer tentu bingung karena nama Seahawk dirasa miliknya tapi kurir menjelaskan bahwa Titania lebih dulu mematenkan nama itu menjadi miliknya dan sekarang melakukan gugatan hukum kepada Jennifer. Sementara itu di tempat lain terlihat Wong yang nobar drakor bersama Madison. Mereka berdua mengoceh tentang merk-merk dan varian minuman keras karena wanita itu memang hobi minum. Satu hal yang mencuri perhatian sang wanita adalah saat Wong mengatakan campuran vodka dan susu yak sejenis sapi yang hidup di Tibet dan Himalaya. Madison kemudian tidak sabar untuk mencobanya. Tidak berselang lama terlihat Jennifer Walters yang sedang memasak namun dia dikejutkan dengan tayangan iklan di televisi. Terlihat Titania yang mempromosikan produk skincare miliknya dengan menggunakan merk Seahawk. Rupanya gugatan yang dilakukan Titania beberapa waktu lalu terbukti benar dan dia sudah mematenkan nama Seahawk sebagai merek dagang produk perawatan kecantikan yang mewah. Tidak hanya di televisi Titania juga mengiklankan produknya dengan papan reklama besar di pinggir jalan. Dia juga menjadikannya sebagai sponsor dalam podcast yang diputar di mobil Jennifer. Tidak lama kemudian Chad alias sepupu Jennifer terlihat datang dan membawa banyak produk. Dia meminta Jennifer untuk menandatangani produk-produk skincare bermerk Seahawk karena jika dijual kembali pasti akan sangat menguntungkan. Jennifer tentu menolaknya karena produk itu bukanlah bisnis yang diciptakannya. Wanita bernama Titania menggunakan nama Seahawk untuk dijadikan merek dagang miliknya. Chad kemudian membatalkan rencana bisnisnya sementara Jennifer terlihat tertekan. Kemudian Jennifer ditemani Nikki memutuskan untuk mendatangi Titania. Pada hari itu bertepatan dengan launching produk skincare-nya jadi mereka berdua langsung menuju ke sana. Lokasi itu terlihat ramai karena Titania memang dikenal sebagai influencer yang memiliki banyak penggemar. Jennifer dan Nikki sempat melihat-lihat dan ada beberapa produk kecantikan yang dipamerkan di sana. Jennifer kemudian memotong antrean dan langsung berbicara dengan Titania yang datang untuk memberikan tanda tangan kepada penggemarnya. Di sini Jennifer meminta agar Titania berhenti menggunakan nama Seahawk karena nama itu adalah miliknya. Sementara Titania sendiri beranggapan dialah yang pertama kali mendaftarkan nama itu sehingga Seahawk adalah miliknya. Belum selesai mereka berbicara penggemar Titania kemudian maju dan malah meminta Jennifer untuk memotret mereka. Kemudian ketika keduanya kembali ke kantor Jennifer merasa sedikit resah karena nama yang selama ini dipakainya malah direbut orang lain. Dia sebenarnya tidak menyukai nama Seahawk tapi karena orang-orang terus memanggilnya dengan nama itu Jennifer akhirnya bisa menerima. Sekarang dia terlihat bersedih setelah nama itu direnggut darinya. Tidak lama setelah itu terlihat Park yang mendatangi Nikki. Dia meminta agar ditemani untuk membeli sepatu limited edition bernama Iron Man seri ketiga. Sepatu ini sangat mahal dan ada diskon dimana setiap pembelian satu pasang gratis satu pasang lagi. Park merasa tertarik karena yang satu bisa dipakai sehari-hari sementara yang satunya lagi bisa dijadikan koleksi. Dia bahkan bercerita di rumah sudah ada koleksi langkah yang didapatkannya dari pria bernama Alonzo seorang makelar kaya raya yang bisa memberinya barang branded apa saja. Nah disini Nikki mau saja membantu menemani Park mencari sneakers tapi dengan satu syarat Nikki ingin meminta bantuan dari pria bernama Alonzo tadi karena dia sadar Jennifer sahabat baiknya selalu kesusahan ketika mencari kostum yang bisa dipakai dalam wujud manusia tapi juga bisa dipakai dalam wujud Seahawk. Park kemudian sepakat untuk membantu Nikki dan keduanya bersiap untuk pergi Mereka akhirnya sampai di sebuah cafe yang menjual minuman boba karena di lokasi inilah Alonzo memberikan alamat dari seorang desainer mewah yang bisa membantu Nikki dalam mendapatkan kostum untuk Jennifer Setelah sampai di dalam mereka disambut dengan pelayan cafe yang mengira Park dan Nikki adalah pelanggan yang ingin membeli minuman Pria itu bersikap seolah tidak tahu siapa Alonzo tapi ketika Park mengatakan ada urusan dengan kostum pahlawan super pelayan cafe itu menunjukkan jalan untuk menemui sang desainer tapi pria itu tidak mau rugi dia menawarkan merchandise bertemakan Avengers untuk dibeli karena jika tidak mereka tidak akan dibawa menuju sang desainer tersebut dengan terpaksa Nikki membeli kaos dan topi sementara Park malah tertarik dengan Mjolnir dan perisai milik Kapten Amerika akhirnya keduanya dibawa bertemu dengan sang desainer tapi karena jadwal yang sangat padat pria itu hanya berbicara lewat speaker yang tertempel di sana dan tidak mau bertemu secara langsung semula pria itu tidak mau membantu untuk membuat kostum khusus tapi setelah Nikki berbohong dengan mengatakan kostumnya untuk salah satu anggota Avengers sang desainer merasa tertarik lalu bersedia bertemu untuk konsultasi selama 5 menit dan asistennya akan mengatur jadwal pertemuan mendengar hal ini dan mengetahui misi mereka sukses keduanya terlihat senang sampai menari dan tidak sadar bahwa sang desainer bisa melihat mereka dari CCTV sementara itu kembali ke kantor GLKNH Jennifer diminta menghadap atasannya terkait nama Seahawk yang dipakai Titania untuk iklan produknya dari awal Seahawk alias Jennifer dipilih menjadi perwakilan dalam divisi hukum manusia super sekarang nama itu dipakai orang lain dan tentu saja atasannya tidak terima untuk itu Jennifer diminta mengambil nama itu kembali dan atasannya mempercayakan kasus ini kepada Mallory Book salah satu pengacara yang sempat terlihat sebelumnya ketika kasus Dennis melawan Pri Asgard ternyata Mallory sangat profesional dia ingin membantu Jennifer dan menuntut balik bagaimanapun caranya untuk itu mereka harus bisa membuktikan bahwa Jennifer sudah lebih dulu memakai nama Seahawk jauh sebelum Titania mengklaim nama itu dan digunakan untuk menjual produk dalam bisnis pribadinya Nicky kemudian datang dan ikut bergabung dia diminta untuk menyiapkan pakaian bagi Jennifer sehingga penampilannya lebih layak karena jika mengenakan setelan jas seperti itu penampilannya terlihat malah seperti pemain football Nicky sendiri sudah melakukannya dan sedang bersiap untuk bertemu dengan desainer yang bisa membuatkan pakaian khusus manusia super kemudian kemudian sidang akhirnya dimulai dengan pengacara Titania yang mengatakan bahwa pengadilan ini lebih baik segera diselesaikan alasannya karena Titania sudah lebih dulu mendaftarkan nama Seahawk sebagai merek dagang sehingga sidang ini tidak perlu dilanjutkan namun Mallory dengan tegas memberikan pembelaannya dia berkata jauh sebelum Titania memakai nama Seahawk saat pertama kali berubah dalam wujud Hulk warga dan para penduduk secara mufakat menamai Jennifer sebagai Seahawk Mallory bahkan memberikan sejumlah bukti dari artikel yang terdapat sebutan Seahawk di dalamnya dan dengan ini Titania lah yang mengeksploitasi nama Seahawk dan bahkan digunakan dalam produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM untuk itu Mallory meminta hakim berpikir ulang dan bisa memutuskan siapa pemilik sah dari nama Seahawk namun pengacara Titania memberikan perlawanan menurutnya Jennifer tidak tertarik dengan nama Seahawk jadi Titania mematenkannya dan menerapkannya dalam serangkaian produk yang dia jual pernyataan ini semakin diperkuat dengan cuplikan video di mana Jennifer menolak nama Seahawk yang diberikan untuknya sementara itu Mallory juga memiliki bukti bahwa Jennifer sudah menerima nama Seahawk yang diberikan untuknya tetapi dengan satu bukti ini ternyata belum cukup kuat dan belum bisa memuaskan sang hakim untuk itu Mallory diminta memberikan bukti lain di mana Jennifer menggunakan nama Seahawk untuk penggunaan pribadinya jika tidak ada bukti lain maka sidang ini akan dimenangkan oleh Titania dan sidang kemudian ditunda sampai pada hari Kamis nanti kemudian sampailah Nicky dan Jennifer di tempat sang desainer pria itu berdandan cukup nyentrik dan sedikit sleigh dia bernama Luke Jacobson desainer khusus kostum superhero yang bekerja secara diam-diam dan memiliki tabiat mirip seperti Etna dari animasi The Incredibles pada momen ini Luke merasa tidak mengenal anggota Avengers seperti Seahawk tapi Nicky kembali menyakinkan dengan mengatakan bahwa Seahawk adalah sepupu sedarah dari Hawk dan kelak dia pasti bergabung dengan Avengers juga mendengar hal itu Luke merasa tertarik dan bertanya kostum model apa yang diinginkan oleh Jennifer semua kostum rancangannya sudah tersertifikasi kuat digunakan saat pertempuran bisa anti peluru anti air api dan lain-lain namun Jennifer tidak ingin kostum untuk bertarung dia hanya ingin setelan yang bisa dipakai untuk bekerja sebagai pengacara kostum yang muat dipakai dalam wujud Jennifer maupun dalam mode Seahawk disini Luke sempat kecewa karena permintaan Jennifer yang biasa saja dan tidak seperti permintaan superhero lain tapi pria itu akhirnya mau karena merasa tertantang begitu melihat transformasi Seahawk menjadi Jennifer dan juga sebaliknya sang desainer akhirnya mau membuatkan kostum yang bisa melar mengikuti perubahan tubuh Seahawk kemudian keduanya kembali ke kantor disini Jennifer sempat kaget setelah melihat Todd pria yang sempat berkencan dengannya dan sangat tertarik dengan Seahawk ternyata dia sedang dalam kasus tertentu dan membutuhkan bantuan dari Mallory untuk menangani kasusnya tidak butuh waktu lama keduanya kemudian berpisah dan Jennifer memutuskan makan siang bersama Nikki keduanya kembali membahas seputar kencan berantakan dari Jennifer dan disinilah muncul satu ide yang cukup brilian Jennifer kemudian sadar bahwa dia sempat membuat profil dengan memakai nama Seahawk sesuai saran dari Nikki ini terjadi jauh sebelum Titania memakai nama itu untuk produk kecantikannya dengan menghadirkan semua teman kencanya Jennifer beranggapan dia dapat dengan mudah memenangkan kasus melawan Titania nah singkat cerita tibalah hari Kamis hari dimana sidang akan dilaksanakan sesuai permintaan sang hakim Mallory menyampaikan bukti kuat bahwa Jennifer sudah lebih dulu memakai nama Seahawk untuk penggunaan pribadi jauh sebelum Titania dia memperlihatkan profil akun matcher dari Seahawk bahkan disana tertulis galak hijau dan jujur ada dalam celana jeansnya semua ditulis dalam deskripsinya pada bagian kriteria jodoh Jennifer bahkan menulis dia membutuhkan punggung yang kokoh dan ranjang besar yang kuat sejumlah saksi juga didatangkan dan masing-masing dari mereka bersaksi bahwa Jennifer memang memakai nama Seahawk di setiap pembicaraan semula Jennifer memang merasa malu dengan nama itu tapi karena banyak yang memanggilnya dengan Seahawk Jennifer akhirnya terbiasa dan bisa menerima nama tersebut sampai pada pria terakhir yang sempat tidur bersama Jennifer dia mengaku kencanya sangat hebat bahkan ditinggal untuk mengalahkan monster-monster opet yang muncul entah dari mana pria itu merasa senang dengan Seahawk tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya karena dia lebih suka dengan Seahawk dan tidak tertarik dengan wujud Jennifer sebagai manusia biasa setelah mendengar semua pengakuan itu Hakim memutuskan bahwa Jennifer menang atas kasus perhubutan nama Seahawk dan Titania dilarang memakai nama itu serta menarik semua produk-produk bermerek Seahawk yang dipasarkannya Jennifer bahkan berterima kasih kepada pria yang sempat menjalin hubungan semalam dengannya atas kesaksian yang diutarakan Jennifer kemudian keluar dari kantor sidang dan mengajak Mallory untuk minum-minum sebagai rasa terima kasih atas bantuannya keduanya kemudian minum dan berbincang-bincang sampai Mallory kembali menyindir pakaian Jennifer yang kedodoran dan tidak enak dipandang mendengar hal itu Jennifer kemudian teringat bahwa kostum pesanannya sudah jadi Luke membuatkan beberapa setelan formal yang bisa dipakai dalam mode Seahawk maupun mode Jennifer tentu menggunakan bahan pilihan dan elastis dan ini salah satu rancangan terbaik dari Luke Jacobson Seahawk sendiri merasa sangat senang begitu dia mencobanya di ruang ganti tapi kostum itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan adegan berikutnya terlihat Luke yang bersiap mengirimkan sebuah paket dengan helm khusus berwarna kuning yang saya yakin banyak dari kalian yang tahu helm proyek ini pesanan milik siapa pada hari berikutnya terlihat Jennifer yang mendapatkan kiriman kotak misterius dari seseorang ternyata kotak itu berisikan undangan dari teman perempuannya semasa SMA wanita itu mengundang Jennifer agar menjadi pendamping pengantin perempuan dalam acara pernikahannya tidak lama Jennifer kemudian bersiap untuk menghadiri acara pernikahan temannya terlihat Nikki yang ada di sana dan dia menyarankan agar Jennifer mengenakan kostum superhero buatan Luke Jacobson karena tidak mungkin Jennifer memakai kostum kantor untuk acara pernikahan Jennifer kemudian terlihat tersenyum karena dia tidak akan memakai kostum superhero nya melainkan gaun cantik yang juga dibuat oleh Luke seperti pakaian khusus yang lain gaun ini tidak akan kekecilan saat dipakai dalam mode seahawk maupun kedodoran saat dipakai dalam mode Jennifer disini Jennifer kemudian mengaku kepada Nikki bahwa sebenarnya dia tidak tertarik untuk menjadi pendamping pengantin wanita dia lebih senang bekerja tapi karena ini adalah permintaan dari teman dekatnya semasa SMA dulu maka Jennifer tidak punya pilihan lain dia bahkan membocorkan kepada para penonton bahwa episode kali ini adalah episode paling tidak nyaman baginya karena terlibat dalam acara pernikahan tidak lama Jennifer kemudian sampai di lokasi hari ini adalah hari untuk geladi bersih sebelum acara pernikahan yang sesungguhnya sengaja Jennifer memilih wujud seahawk karena dia merasa tubuh ini sempurna dikenal banyak orang dan rasa pedenya naik berlipat-lipat jika menjadi seahawk orang-orang yang ada di sana juga memuji tubuh Jennifer yang sangat sempurna seksi dan kuat namun tidak dengan Lulu teman Jennifer semasa SMA yang akan menikah dia meminta agar Jennifer kembali ke wujud manusianya saat mengikuti acara ini dia tidak ingin semua mata tertuju pada seahawk bukannya dirinya yang menjadi pengantin wanita singkatnya Lulu tidak ingin kehadiran seahawk mencuri perhatian orang-orang yang ada di sana sambil berjalan Lulu kemudian memberitahu Jennifer bahwa semua pendamping wanita akan memiliki pasangan masing-masing disini Jennifer tidak perlu cemas karena khusus untuknya akan disandingkan dengan Jonathan yang akan hadir besok saat acara akan dilaksanakan sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan dengan Mallory Book yang sedang bersiap untuk mengangkat kasus dari klien barunya pria itu memperkenalkan diri sebagai Craig Hollis tapi dia lebih senang jika dipanggil dengan Mr. Immortal ya dia menamai dirinya sebagai tuan kekal atau tuan abadi bukan tanpa alasan nah kedatangannya kemari adalah untuk meminta pertolongan terkait kasus perceraian yang sedang dihadapi Mr. Immortal mulai menjelaskan dia sudah menikah dengan banyak orang karena tidak ingin menyakiti perasaan orang-orang yang mencintainya tapi dia selalu merasa cepat bosan dan ingin menyudahi hubungannya masih dengan alasan yang sama dimana tidak ingin menyakiti hati istrinya Mr. Immortal memilih menggunakan kekuatannya lalu melakukan bunuh diri dan dianggap sudah tewas secara hukum guna menyudahi hubungan dengan setiap istrinya dan hal ini sudah dilakukan beberapa kali di sepanjang hidupnya Mallory kemudian merasa kaget karena bukannya berbicara baik-baik dengan istrinya jika ingin bercerai tapi dia malah berpura-pura mati mendengar hal ini Mallory dan Nikki malah saling berdebat satu sama lain sementara Mr. Immortal berlari dan loncat dari gedung tersebut sampai jatuh ke bawah ajaibnya dia masih selamat dan terlihat sistem regenerasi supernya memperbaiki susunan tulangnya yang semula bergeser ini dilakukan guna membuktikan perkataannya kepada Mallory dan Nikki bahwa dia memang tidak bisa mati kembali ke Jennifer terlihat Lulu yang meminta maaf sudah melarang Jennifer memakai wujud Seahawk dia terlihat perhatian dan mulai bertanya bagaimana keseharian Jennifer ketika Jennifer menceritakan dia memiliki pekerjaan yang bagus dimana dia menjadi kepala departemen GLKNH Lulu malah menyelah karena bukan itu maksud dari pertanyaannya dia malah mengejek dengan bertanya apakah Jennifer sudah memiliki pasangan atau belum Jennifer yang memiliki masalah dengan kisah percintaan hanya bisa diam dan terlihat tertekan tiba-tiba di luar dugaan Titania terlihat datang di acara pernikahan Lulu Jennifer memiliki rasa tidak enak dengan kedatangannya tapi Titania mengaku diundang oleh teman kencanya untuk menghadiri acara ini terlihat Lulu yang menyapa Titania dengan sangat hangat berbeda dengan perlakuannya saat bertemu Jennifer disini Jennifer sadar bahwa Titania merencanakan satu rencana jahat sehingga mengikutinya tapi Lulu tidak mempercayainya untuk itu dia memilih pergi dari sana dan menenangkan pikiran dengan makan permen kacang kemudian datang seorang pria yang terlihat menyukai Jennifer dia memperkenalkan diri sebagai Josh yang merupakan pendamping pengantin pria perkenalan mereka semula memang canggung tapi terlihat keduanya bisa mengobrol dengan nyaman di tengah percakapan Lulu kemudian datang dan mengabarkan bahwa setengah staff yang mengurus acara itu memilih pergi karena sikap Lulu yang kurang baik kepada mereka untuk itu Jennifer diminta membantu dengan membersihkan sampah yang berserakan juga mengangkut piring-piring dan gelas-gelas kotor yang ada di sana dengan terpaksa Jennifer mau melakukannya hari kemudian berganti dan terlihat Jennifer yang sudah siap menjadi pendamping pengantin wanita menyedihkannya belum apa-apa dia sudah diminta menyeterika dan merapikan kemeja dari para pendamping pengantin pria yang sedang asik bermain Nintendo Switch tidak sampai di situ saja kemalangan yang diterima Jennifer dia dipertemukan dengan pendamping pengantin pria yang menjadi pasangannya dan ternyata Jennifer dipasangkan dengan Jonathan yang merupakan seorang anjing seekor anjing maksud kami bukan pria atau manusia seperti perkiraan Jennifer sebelumnya nah apakah kalian ingat dengan perkataan Jennifer saat berbicara dengan penonton di awal tadi dia mengatakan bahwa acara pernikahan membuatnya tidak nyaman dan ternyata hal itu terbukti di sini sementara itu di lokasi lain terlihat Mallory serta Nikki yang mengundang semua mantan istri dari Mr. Immortal yang bermasalah dengannya ada satu pria di antara para wanita yang hadir di sana dan tidak usah kami jelaskan lebih dalam kami yakin kalian pasti sudah paham bahwa ini adalah unsur pelangi yang dianggap wajar di luar sana masing-masing dari mereka terlihat mengutarakan tuntutannya dimulai dari Mr. Immortal yang menghilang saat hari tagihan kartu kredit senilai 75 ribu dolar istri laki-lakinya sudah menghabiskan 10 ribu dolar untuk pemakaman Mr. Immortal yang pura-pura meninggal akibat tidak sengaja meminum pil cyanide Mr. Immortal tidak mengeluarkan sepeser uang untuk biaya kehidupan bagi anak dari salah seorang mantan istrinya dan lain-lain Mallory kemudian bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa Mr. Immortal tidak bisa mati dan menyusun taktik bunuh diri untuk meninggalkan mereka semua salah seorang mantan istri yang memakai baju kuning kemudian menjawab dia mendapatkan link menuju website intelijensia dimana disana terdapat banyak video dari Mr. Immortal yang menunjukkan kekuatannya dimana dalam salah satu video Mr. Immortal ditabrak 4 mobil berbeda tapi dia masih bisa selamat tubuhnya bergenerasi dengan cepat lalu kemudian bangkit dan pergi dari sanalah mantan istrinya tahu bahwa Mr. Immortal menggunakan kekuatannya untuk memutus hubungan Mallory kemudian mengajaknya untuk berdiskusi disini akhirnya ketahuan bahwa selain memasukkan kematian Mr. Immortal juga memasukkan beberapa identitas palsu dia mengaku bernama Craig Hollis saat pertama kali berkunjung ke kantor ini sementara dari pengakuan mantan-mantan istrinya dia bernama Paul juga Roger dan lain-lain menurut Mallory para mantan istrinya bisa saja mempindanakan tindakan Mr. Immortal tapi beruntung hal itu tidak dilakukan dan dia tidak masuk penjara Mallory kemudian berjanji akan membereskan semua masalahnya dan mencari kesepakatan yang adil untuk setiap mantan istri dari Mr. Immortal tapi pria itu harus membayar mahal untuk menghargai bantuan dari Mallory akhirnya sudah diputuskan bahwa Mr. Immortal akan mengganti semua kerugian mantan istrinya dia masih memiliki saham Apple yang dibelinya pada tahun 1981 juga masih ada warisan berupa emas yang banyak dari istri pertamanya yang sudah meninggal harta itu bisa dibagi untuk berdelapan secara rata dan dengan ini tuntutan mantan istrinya bisa terpenuhi sayangnya salah satu wanita tidak terima karena dia sudah menikah dengan Mr. Immortal selama 18 tahun tapi mendapatkan ganti rugi yang sama dengan wanita lain yang dinikahi selama 3 tahun semua kemudian merasa tidak terima membuat Mr. Immortal menjadi geram kembali ke Jennifer dia lelah dengan semua ini dan ingin minum untuk menghilangkan penat ternyata minuman di acara pernikahan itu pun harus membayar dengan terpaksa Jennifer kemudian membayar daripada pikirannya stres dia kemudian menari bahagia guna melupakan kejadian tidak mengenakan yang diterima kembali ke Mallory dan Nikki akhirnya sudah diputuskan masing-masing dari mantan istri Mr. Immortal mendapatkan ganti rugi dimulai dari Pak Sebastian yang mendapatkan ganti rugi dari acara pemakaman mewah yang sudah diadakan untuk Mr. Immortal sejumlah uang tunai untuk mantan istri dari Mr. Immortal yang selama ini mengurus anaknya tanpa diberi nafkah speser pun dan hal yang sama juga diperlakukan untuk masing-masing dari 8 mantan istrinya yang tentu sudah disesuaikan dengan tuntutan mereka sehingga semua merasa adil masalah kemudian selesai dengan Mr. Immortal yang akhirnya bebas dari tuntutan ke 8 mantan istrinya sementara Nikki mendapatkan pujian dari Mallory atas ide brilian yang dapat memuaskan tuntutan para istri sementara itu terlihat Jennifer yang merindukan Bruce Banner sepupunya itu sudah pergi cukup lama mungkin berminggu-minggu dan tidak ada kabar Jennifer mencoba menghubunginya dan meminta Bruce menelpon balik jika menerima pesannya Bruce where are you? I'm trying to get a hold of you for weeks or months Josh kemudian datang dan keduanya kembali berbicara disini Jennifer memuji Josh sebagai pria tampan membuatnya menjadi malu Jennifer dalam kondisi mabuk kemudian menceritakan kelukesannya dia datang dalam acara pernikahan ini dan ingin dihormati di hadapan pria itu dia menceritakan pekerjaannya juga statusnya sebagai Seahawk yang kuat Jennifer ingin ada seseorang yang peduli kepadanya bukan hanya menjadikannya sebagai pembantu di acara ini Josh terlihat mengerti dan dia mendengarkan semua kelukesah dari Jennifer tapi perbincangan keduanya harus disudahi karena Jennifer yang sangat mabuk merasa mual dan ingin muntah di luar dugaan Titania kembali datang dan memukul Jennifer dengan cukup keras rupanya dia masih belum terima setelah peristiwa penggunaan nama dagang Seahawk yang dimenangkan oleh Jennifer untuk itu Titania berkeinginan untuk mengalahkan Jennifer di depan publik agar dia bisa membuat Jennifer malu tapi pertarungan ini dirasa kurang menantang oleh Titania karena Jennifer tidak mau berubah dalam wujud Seahawk dia mabuk dan tidak berdaya sementara Titania terus memancingnya agar mau berubah setelah beberapa saat Jennifer kemudian berubah dan berhasil membuat Titania terlempar terlihat Joss yang menyemangati Jennifer dari kejauhan Chad sepupu dari Jennifer yang menjadi DJ di sana kemudian memutar musik sebagai penyemangat pertarungan keduanya pertarungan dua wanita perkasa akhirnya dimulai dengan Seahawk yang sukses memukul Titania sampai terlempar lebih memalukannya Titania malah jatuh saat berlari akibat tergelincir es batu dan kejadian itu diabadikan oleh para tamu undangan melalui ponsel pintar mereka gigi palsu yang dikenakan Titania bahkan sampai rontok berkat kerasnya benturan itu dia kemudian sangat kesal dan pergi dari lokasi itu dengan rasa malu Lulu kemudian datang dan terlihat sangat terkejut dia tidak menyangka Jennifer tidak menuruti perintahnya dengan tidak menjadi Seahawk tapi melihat kerumunan orang-orang Lulu kemudian berpura-pura terkejut dan merasa bangga ada Seahawk yang menghadiri pesta pernikahannya kembali ke Mallory dan Nikki mereka masih tidak habis pikir ada pria yang tidak bisa tewas takut dengan masalah setelah pernikahan tapi berkali-kali menikah memiliki istri sampai delapan orang dengan tujuh wanita dan satu pria secara berganti-ganti keduanya juga melihat website bernama Intelligentsia sesuai penjelasan dari mantan istri Mr. Immortal keduanya kemudian tertarik dengan satu konten mengenai Seahawk dan karena website itu berbayar keduanya kemudian membuat akun dan berlangganan sampai menemukan konten yang cukup mengejutkan terlihat banyak ujaran kebencian yang ditujukan kepada Seahawk dalam konten di dalam website ini bahkan ada tulisan bagaimana untuk membunuh Seahawk terlihat pemilik website ini sangat membenci Jennifer entah karena apa alasannya nah mengetahui hal ini Nikki berniat ingin melaporkannya kepada Jennifer tapi Mallory melarangnya karena hal ini pasti membuat Jennifer tertekan dan ditakutkan akan mempengaruhi kehidupannya namun Nikki memang keras kepala dia mengabari Jennifer lewat pesan suara bahwa ada website bernama Intelligentsia yang berisikan memes serta upaya pembunuhan yang ditujukan untuknya sementara Jennifer sedang asik makan malam bersama Josh dan dia sedang dimata-matai oleh orang berinisial Hawking pria yang sepertinya ada di balik website Intelligentsia tim ini bahkan mempersiapkan rencana kedua setelah gagal mengambil sampel darah milik Si Hawk mereka mempersiapkan alat suntik khusus yang sepertinya dibuat khusus untuk menembus kulit dari Si Hawk yang tebal kemudian hari-hari Jennifer sekarang berubah setelah dia mengenal pria bernama Josh yang ditemuinya dari acara pernikahan lulu Jennifer menjadi dekat dan keduanya sudah seperti pasangan muda yang dimabuk asmara hari-hari mereka lewati dengan berkencan makan bersama dan selalu berdua setiap berpergian kemana-mana Jennifer yang sebelumnya selalu gagal dalam urusan percintaan sekarang dia merasa sangat bahagia tiap kali Josh mengabarinya hubungan keduanya juga semakin dekat Josh mengajak Jennifer menonton film dan kemudian mereka tidur bersama setelah film itu selesai pada hari Jumat pagi Jennifer sudah terbangun dengan Josh yang pergi dan tidak ada lagi di sampingnya dia mengabari kekasihnya itu bahwa semalam sangat menyenangkan tapi sampai masuk kerja Josh masih belum membalas pesannya sampai pada hari berikutnya Josh tetap tidak membalas pesan dari Jennifer dan hal ini tentu membuatnya menjadi cemas serta khawatir Jennifer terlihat melakukan kegiatan hari Sabtunya dengan ponsel yang selalu berada di dekatnya ini dilakukan agar jika Josh membalas pesannya Jennifer bisa langsung tahu dan membalasnya tapi tetap saja tidak ada balasan dari Josh sampai malam hari hingga pada hari Minggu Jennifer dikejutkan dengan panggilan telepon dari seseorang ternyata seorang petugas bebas bersyarat dari Emil Blonsky yang diketahui bernama Chuck Dunlan yang menelponnya pria itu kemudian menceritakan bahwa ada laporan dimana alat bernama inhibitor yang dipakai Blonsky tiba-tiba rusak petugas itu merasa takut jika Blonsky kehilangan kendali dan berubah menjadi monster mengerikan untuk itu dia meminta Jennifer agar menemarinya menuju ke tempat Blonsky tinggal karena jika ada hal yang tidak diinginkan Jennifer bisa membantunya mengamankan situasi dengan berat hati Jennifer kemudian mengiakan permintaan itu meskipun ini adalah hari Minggu hari dimana orang-orang libur dari rutinitas pekerjaannya tidak lama Jennifer kemudian pergi ke lokasi menggunakan mobil pribadinya di sepanjang jalan dia terlihat membuka eye message-nya barangkali ada balasan dari Josh tapi tetap pria itu tidak memberikan kabar dan hal ini tidak boleh ditiru karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas Jennifer akhirnya sampai di sebuah properti luas bernama Summer Twilight sebelum masuk petugas meminta agar Jennifer berubah ke dalam mode Seahawk untuk berjaga-jaga nah setelah masuk sang petugas mengecek inhibitor yang dipakai oleh Blonsky alat itu rusak karena terkena pagar listrik saat Blonsky menangkap ayam kesayangannya yang terjebak di sana setelah di reset ulang alat itu kemudian kembali berfungsi dan sang petugas langsung tacap gas karena dia sangat takut dengan sosok abomination barangkali monster itu akan muncul kembali pada saat yang sama terlihat Blonsky yang mengantar Jennifer untuk pulang tapi sayang mobilnya malah rusak setelah terkena pertarungan dua manusia aneh yang merupakan rekan Blonsky di properti ini Jennifer kemudian melerai keduanya dan mereka adalah Manbull alias manusia mirip logo PDI dan ada juga El Aguila yang merupakan pria Spanyol mirip Matador yang jika di komik dia adalah Mutan selesai berkenalan Jennifer terpaksa singgah sedikit lebih lama sementara mobilnya dibawa menuju garasi sembari menunggu mobil Derek yang sedang dihubungi Jennifer kemudian diajak melihat-lihat lokasi ini sesuai pernyataan dari Blonsky saat sidang bebas bersyarat dia mengatakan akan tinggal di sebuah properti dan menjadikannya sebagai retret kesehatan disini dia menjadi ahli konsultasi spiritual untuk orang-orang yang bermasalah nah terlihat Jennifer yang berjalan sambil memainkan ponselnya dia kesulitan mencari sinyal karena barangkali ada kabar dari Josh pria yang disukainya Blonsky kemudian mengajak Jennifer untuk menuju sebuah pondok tempat ini digunakan untuk mandi uap atau sauna guna mencernihkan pikiran Jennifer menolak tawaran itu karena dia lebih tertarik dengan notif dari ponselnya sayang di lokasi ini Blonsky tidak menyediakan wifi guna ketenangan pasien atau rekannya jadi Jennifer memutuskan untuk berkeliling sendirian sementara Blonsky mengerjakan tugasnya terlihat Jennifer yang terus berjalan tapi tidak menemukan sinyal dia kemudian sampai di sebuah bangunan dan mendapatkan sinyal satu bar ternyata di dalam rumah ini Blonsky menjadikannya sebagai tempat berkumpul untuk para pasiennya dimana mereka akan menceritakan permasalahan juga keluh kesah yang sedang dihadapi Jennifer yang mendapatkan sinyal kemudian masuk dan berjanji tidak akan mengganggu kegiatan orang-orang yang ada di sana di dalam rumah itu terdiri dari El Agila dan Manbull manusia landak alias Porcupine dan pria misterius bernama Sarsen yang percaya bahwa dirinya adalah vampir mereka melanjutkan berbicara dan membahas seputar pertarungan antara El Agila dengan Manbull disini keduanya sering bertikai karena penampilan El Agila yang menyerupai Matador sementara Manbull seperti banteng PDI dimana keduanya adalah musuh diseleselah pembicaraan ini Blonsky meminta Porcupine untuk melepas kostumnya karena dirasa berat dan mengganggu tetapi pria itu masih tidak mau melepaskan kostumnya yang entah sudah dipakai sedari kapan Jennifer yang masih menunggu balasan dari Josh kemudian terlihat memperhatikan perbincangan para pria aneh itu tapi tiba-tiba datanglah pria yang membuat Jennifer sangat kesal pria itu keasikan di sauna dan terlambat mengikuti sesi ini dia adalah pria yang memimpin penyerangan pada Jennifer beberapa waktu yang lalu dia memiliki tujuan untuk mendapatkan sampel darah dari Seahawk tapi tidak berhasil mendapatkannya Jennifer yang marah berubah menjadi Seahawk dan melemparnya dia mengajaknya untuk tanding ulang tapi pria itu mengatakan akan menyelesaikan masalahnya mereka berdua kemudian bergabung dalam lingkaran dengan sang pria yang meminta maaf sudah menyerang Jennifer beberapa waktu yang lalu tentu saja Jennifer tidak langsung memaafkan karena posisinya sebagai wanita yang tiba-tiba diserang empat pria tidak dikenal sekarang giliran Jennifer yang diminta untuk mengeluarkan semua unek-unek yang memenuhi kepalanya wanita kekar itu kemudian bercerita dia mengenal seorang pria bernama Josh yang dikenal dari sebuah acara pernikahan pria itu sangat baik dan perhatian Jennifer kemudian tertarik dan mulai berkencan sampai pada hari Kamis lalu mereka pergi dan tidur bersama lalu semenjak itu Josh tidak lagi mengabarinya hal ini tentu membuat Jennifer cemas dan selalu mengecek HP-nya tetapi tidak pernah ada balasan dari kekasihnya disini semua orang memberikan pendapatnya Wrecker yang sempat menjadi musuh Jennifer mengatakan bahwa jangan-jangan dia hanya di ghosting atau ditinggal pasangannya secara tiba-tiba tanpa kabar sementara Sarsan yang percaya dirinya adalah vampir malah mengatakan jangan-jangan si pria hanya menginginkan darahnya saja Jennifer kembali mengungkapkan kekecewaannya semula dia pernah menjalin hubungan dengan pria yang hanya menyukai Seahawk saja bukanlah dirinya tapi Josh ini berbeda dia suka dengan Jennifer apa adanya bukan karena dia bisa berubah menjadi Seahawk setelah semua yang terjadi Jennifer bersyukur ada yang bisa menerima apa adanya tapi sayang pria itu malah menghilang tanpa kabar mendengar ungkapan Jennifer semua menjadi geram mereka bahkan memutuskan untuk merencanakan pembunuhan kepada Josh tapi Blonsky melarangnya karena semua bisa diselesaikan tanpa kekerasan si vampir bahkan ingin menyerap darah Josh sampai dia lemas namun berbeda dengan yang lainnya Rekker malah bersifat bijaksana dia mengatakan disini Jennifer sedang sedih tapi semuanya malah menawarkan kekerasan sebagai cara untuk membuat Jennifer menjadi tersenyum mereka semua menawarkan diri untuk menghabiskan waktu bersama Jennifer agar dia bisa melupakan Josh pria yang sudah mengghostingnya Jennifer bahkan berubah kembali dalam wujud manusia karena dia merasa lebih tenang dan tidak lagi terancam mengikuti Jennifer Porcupine kemudian melepas topengnya tapi hal itu membuat semua orang merasa sangat kebauan karena kondisinya yang pengap dan lembab memperlihatkan wujud sebenarnya dari manusia landak yang ternyata humble nah para pria kemudian meminta Jennifer untuk menghapus nomor dari Josh agar dia bisa melupakannya ini adalah langkah tepat untuk bisa move on dari seseorang karena jika memang kalian ingin melupakan seseorang itu mungkin mantan kalian misalnya apa gunanya jika kalian masih memiliki nomor serta semua hal yang berhubungan dengannya dengan tegas dan anti bucin Jennifer kemudian menghapus kontak pria itu dan bersiap untuk move on darinya Jennifer kemudian memutuskan untuk mandi sauna agar pikirannya lebih jernih dan dengan ini semua berteriak bahagia mengetahui Jennifer yang sudah bebas dari masalah yang selama tiga hari terakhir mengganggunya mobil Derek akhirnya tiba dan saatnya bagi Jennifer untuk pulang tidak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada Blonsky setelah apa yang pria itu berikan kepadanya ya kami masih tidak menyangka pria yang dulunya terobsesi untuk membunuh Hulk bahkan menghalalkan segala cara sekarang bisa sangat berubah dan menjadi sosok yang sangat berbeda mereka kemudian berpisah dan Jennifer naik mobil Derek sembari diiringi lagu It Gaff dari Dua Lipa scene kemudian berubah menunjukkan waktu tiga hari sebelumnya terlihat Josh yang bermesraan dengan Jennifer sampai tidur bersama dan terbangun lebih awal pria itu kemudian meretas data dari ponsel Jennifer dan memotretnya diam-diam ketika dia tertidur Josh juga melaporkan kepada atasannya bahwa sudah berhasil mendapatkan sampel darah dari Seahawk siapa sangka candaan dari Sersen yang mengaku dirinya manusia vampir tadi ternyata benar adanya beberapa waktu kemudian terlihat segerombolan pencuri yang mengambil sejumlah barang dari toko elektronik kemudian datanglah pria berkostum hijau yang memperkenalkan diri sebagai Lip Frog pria ini mencoba menghentikan pencurian namun dia sangat amatir bahkan belum selesai dengan urusannya dia memilih melarikan diri dan alat yang digunakan sebagai mesin terbang malah rusak membuatnya jatuh dan terbakar tidak lama pria itu kemudian mendatangi kantor GLKNH guna ingin menuntut keadilan setelah sejumlah luka yang didapatkannya pria bernama lengkap Eugene Paul Petilio Jr. itu menuntut kompensasi untuk rasa sakit penderitaan mental dan lain-lain nah setelah mendengarkan penjelasannya Jennifer kemudian memutuskan bahwa ini adalah kasus yang disebabkan oleh kelalaian kurangnya tanggung jawab dan pelanggaran garansi dari sang pembuat kostum singkatnya Jennifer akan menuntut desainer kostumnya karena sudah menjual barang cacat produksi namun saat ditanya siapa pembuat kostum itu Jennifer kemudian kaget setelah Petilio menjawab bahwa pembuat kostumnya adalah Luke Jacobson Luke Jacobson dia spesialisasi di supersuits oh shit Jennifer merasa bingung karena Luke adalah orang kepercayaannya dalam mengembangkan sejumlah pakaian yang bisa melar mengikuti transformasi tubuhnya untuk itu dia mencoba menemui atasannya guna mempertanyakan perihal kasus ini Jennifer bahkan meminta agar Pak saja yang menangani kasusnya namun karena Mr. Petilio adalah orang terkenal dia klien besar untuk kantor ini dan Pak Holden Holloway tidak ingin mengecewakannya maka si Hulk tetap diminta untuk menangani kasusnya meskipun dia merasa sangat terpaksa kemudian untuk meluruskan hal ini Jennifer memutuskan menemui Luke Jacobson guna menyakinkannya dan membuatnya mengerti disana Luke sedang disibukan dengan merangkai pakaian spesial pesanan Jennifer yang akan dipakai saat acara gala disini Jennifer mulai bercerita dia sedang menghadapi kasus dimana seorang pria mengajukan tuntutan setelah kostum rusak yang Luke Jacobson jual kepadanya seketika Luke Jacobson menjadi tersinggung dia marah karena dia yakin tidak pernah membuat kostum cacat produksi di sepanjang karirnya sebagai desainer kostum pahlawan super Jennifer kemudian menyarankan mereka tidak harus sampai di meja pengadilan jika Luke mau bertanggung jawab atas kasus itu namun tetap Luke merasa tersinggung karena Jennifer sudah mengkhianatinya pria itu kemudian merusak baju pesanan Jennifer dan menyatakan backlist kepadanya situasi kemudian mulai memanas dan keduanya akan bertemu di persidangan singkat cerita mereka akhirnya bertemu di pengadilan terlihat Jennifer yang sudah siap mewakili Petilio sementara Luke terlihat sendirian karena pengacaranya yang belum datang lalu beberapa saat kemudian pengacara Luke datang dan dia adalah pria muda bernama Matthew Murdoch yang merupakan seorang pengacara yang tunanetra perdebatan dua pengacara kemudian terlihat di sini baik Jennifer dan Matt Murdoch saling membela klien mereka masing-masing bahkan ada satu momen dimana Jennifer menyerang dengan mengatakan bahwa dengan kasus cacat produksi seperti ini dikhawatirkan kostum buatan Jacobson akan mempengaruhi privasi dari penggunanya Matt Murdoch kemudian menunjukkan taringnya bahwa Luke Jacobson sangat berhati-hati dengan identitas pahlawan super yang memakai jasanya Matt bahkan menyebut bahwa perjanjian Sokovia sudah dicabut menandakan para pahlawan berhak beraksi dibalik identitas yang rahasia jadi jelas Luke akan serius dengan kostumnya sehingga para pahlawan bisa beraksi dengan aman tanpa kebocoran identitas yang bisa mengancam dirinya juga orang-orang terdekatnya singkatnya pengacara buta itu mengatakan bahwa Luke Jacobson tidak salah dalam memproduksi kostum melainkan ada orang yang salah dalam memakai kostum tersebut tidak disangka setelah mendengarkan perdebatan itu hakim memutuskan Luke Jacobson tidak bersalah dan baru dalam episode kali ini karakter sampingan berhasil mengalahkan Si Hawk sebagai toko utama di meja persidangan disini dengan bodohnya Petilio malah mengeluarkan kostum lipfrognya dan mengecek kostum itu Matt Murdock bisa mencium bau bahan bakar yang dipakai dan pria itu mengaku memberikan bahan bakar jet sebagai sumber tenaga dan ternyata inilah titik masalahnya Petilio tidak mendengarkan arahan Luke Jacobson sehingga menyebabkan dirinya sendiri menjadi terluka beruntung dia tidak mencelakai orang lain berkat tindakan di luar instruksi itu Jennifer merasa menyesal dan dia meminta maaf kepada Luke tapi sayang pintu maaf sudah tertutup baginya malam harinya seperti biasa Jennifer nongkrong di cafe langganannya mengejutkannya Matt Murdock terlihat berada di sana dan mencoba berdamai dengan Jennifer meskipun kesal sudah di kalahkan dalam persidangan Jennifer mengiakan dan keduanya mulai bercerita dimulai dari Matt Murdock yang berasal dari New York lalu memesan beberapa kostum kepada Luke Jacobson dan sebagai gantinya dia membantu menangani kasusnya sebagai bentuk balas budi Jennifer juga bercerita dia terpaksa mengangkat kasus dari klien yang bodoh dan tidak dewasa karena keluarga Petelio yang kaya raya dan atasannya tidak ingin mengecewakan mereka dari pertemuan ini Jennifer seperti menaruh hati kepada Matthew bahkan ketika pria itu bercerita Jennifer tidak bisa melepaskan pandangannya dari wajah Matt Murdock perbincangan keduanya berakhir setelah Matt memutuskan pergi setelah mendapatkan telepon dari seseorang sementara Jennifer mendapatkan pesan dari Todd pria yang terobsesi dengan Seahawk yang ternyata membutuhkan bantuan darinya kemudian bertemulah mereka di sebuah restoran dengan gaya romantis dan bukannya menceritakan kasus hukum yang menimpanya Todd malah membanggakan dirinya yang kaya raya dengan sukses membayar tombak asli Wakanda seharga 1 juta dolar melihat gelagat pria itu yang menyukainya memamerkan harta dan bertindak so romantis Jennifer malah ilfil dan memutuskan meninggalkannya selesai dari sana Jennifer yang lelah terlihat merebahkan dirinya sampai ada telpon masuk dari Petelio yang sedang dalam bahaya mendengar kliennya yang sedang tidak baik-baik saja Jennifer memutuskan memakai kostum superhero-nya untuk beraksi pada malam itu terlihat Petelio yang dikejar pria misterius berkostum kuning si hukum kemudian datang dan melawan pria bertopeng itu pertarungan keduanya cukup seru dan berujung pada kejar-kejaran pria bertopeng itu tetap mengejar Petelio sementara Jennifer mencoba menyerangnya pertarungan ini kemudian selesai setelah Jennifer mengeluarkan gelombang besar dari hentakan kedua telapak tangannya dan begitu topengnya dibuka Jennifer terkejut karena Matt Murdock adalah pria di balik topeng tersebut dari sini keduanya kembali berbicara Matt memperkenalkan diri sebagai Daredevil dan dia mengejar Petelio karena pria itu sedang menyekap Luke Jacobson jadi Matthew harus menyelamatkannya akhirnya sudah diputuskan keduanya akan menuju ke lokasi dimana Luke Jacobson diamankan di tempat lain terlihat Luke yang dipaksa membuat kostum untuk Petelio pria yang belum berpikir dewasa itu terus mengoceh agar Luke mau menambahkan banyak peralatan mutakhir seperti sistem AI canggih kostum anti peluru beberapa senjata mutakhir dan panah beracun agar sama seperti beberapa spesies katak beracun nah akhirnya keduanya sampai di sebuah tempat bernama Lillipot dari atas atap mereka mematamatai Petelio yang ternyata memiliki sejumlah anak buah mengejutkannya Daredevil bisa mengetahui jumlah lengkap dari anak buah Petelio mereka ada 25 orang dengan 7 di bawah 8 di depan dan 10 di lorong ini semua bisa dirasakannya hanya dengan mendengar detak jantung dari masing-masing orang Daredevil bahkan bisa mendengar detak jantung Jennifer yang berbunyi semakin cepat dan ini berhubungan dengan kondisi emosional yang dirasakannya kemudian Daredevil memimpin misi kali ini dia meminta agar Jennifer menunggu di atap sementara dirinya akan beraksi melumpuhkan semua penjaga di sana dan hal yang paling dinantikan di serial ini akhirnya diperlihatkan dengan ganas dan brutal Daredevil menyerang banyak bawahan Petelio mirip seperti dalam serialnya dulu memanfaatkan keahlian bela dirinya dan senjata yang dipakainya Daredevil menyerang banyak musuh dengan cekatan dan sigap sayang saat kita ingin melihat pertarungannya dengan banyak orang sekaligus Seahawk malah datang dan dengan cepat menyudahi pertarungan ini akhirnya mereka masuk ke dalam Jennifer membebaskan Luke Jacobson sementara Matt Murdock menghabisi penjaga yang tersisa dalam kondisi ini Jennifer meminta kliennya untuk berhenti bertindak lebih jauh karena ditakutkan urusannya akan semakin panjang namun pria bodoh itu malah kabur dan melompat dari ketinggian sampai menderita patah tulang lalu sebagai wujud terima kasih sudah diselamatkan Luke Jacobson akhirnya mau membuat kostum untuk Jennifer lagi dan membuatnya menjadi sangat bahagia kemudian kembali Jennifer menemui Matt Murdock di atas atap di sana mereka saling mengagumi satu sama lain dan memuji keterampilan masing-masing dalam mengatasi masalah barusan mendengar Matt Murdock akan kembali ke New York besok Jennifer memberikan salam perpisahan yang tidak akan terlupakan keduanya terlihat bermesraan saling berciuman melepaskan kostum satu sama lain dan kalian tahu sendiri apa yang terjadi selanjutnya kemudian pagi pun tiba dan terlihat Daredevil yang berjalan pulang tanpa memakai alas kaki kemudian seperti biasa Jennifer berbicara kepada para penonton bahwa seharusnya acara ini sudah selesai dengan ending yang menyenangkan tapi Nicky kemudian datang dan mengajak Jennifer untuk bersiap menghadiri acara gala Jennifer sendiri sempat merasa ada sesuatu yang akan terjadi mengingat serial ini yang akan segera tamat dia bahkan memberikan bocoran akan ada kejutan yang menanti pemirsa dalam acara gala sampai tibalah dalam acara gala Jennifer terlihat berjalan dengan Slay dan Anggun Lee di atas karpet yang dipersiapkan orang tuanya bahkan hadir mereka ingin menyaksikan anak perempuannya mengingat acara ini adalah bentuk penghargaan sebagai pengacara wanita terbaik di kota tersebut acara kemudian dibuka dan Jennifer mendapatkan penghargaan sebagai pengacara wanita of the years bersama para wanita lain termasuk juga ada Melory Book di sana semua dipanggil menuju ke atas panggung untuk memberikan pidato singkat masing-masing namun ketika tiba giliran Jennifer ternyata benar ada sesuatu yang mengejutkan layar besar di belakangnya tiba-tiba berubah dengan sendirinya dan ada dua orang yang mengaku dari situs intelligentsia yang menolak pujian serta penghargaan untuk Jennifer situs itu membocorkan data dari telepon Jennifer bahkan rekaman rahasia ketika dia bercinta dengan Josh beberapa waktu lalu rupanya intelligentsia sengaja ingin memancing emosi Jennifer dengan membuka aibnya adegan itu disaksikan banyak hadirin bahkan orang tua Jennifer sekalipun membuatnya murka dan sangat marah sampai mengacaukan malam penghargaan itu dalam kondisi kacau Jennifer melihat sejumlah pria yang mencurigakan dan dia memutuskan untuk mengajarnya ketika Jennifer berhasil menangkap satu di antaranya secara ajaib datang pasukan pengamanan dalam kondisi siaga yang entah dari mana asalnya meskipun sangat marah Jennifer kemudian memutuskan untuk keoperatif dan mengikuti arahan dari pasukan pengamanan scene kemudian berganti memperlihatkan kilas balik dari kisah Jennifer dari awal karirnya menjadi pengacara lalu kemudian mendapatkan kekuatan super yang merubahnya menjadi Seahawk kehidupannya tidak baik-baik saja karena selalu gagal dalam percintaan dan lebih buruknya mendapatkan serangan dari haters yang membencinya semua ini diperlihatkan dengan visual film jadul 80-an seakan menjadi bentuk penghormatan terhadap serial Hulk lawas ternyata semua itu hanya mimpi dan Jennifer sudah berada di penjara di odisi sama seperti penjara yang mengurung Emil Blonsky rekan dekatnya terlihat mengunjungi termasuk ada Melody Book yang menjadi kuasa hukumnya Jennifer yang teringat sudah dipermalukan dalam acara kemarin memutuskan untuk mengetahui siapa dalang dibalik intelijensia namun Melody melarangnya dan ingin lebih terfokus pada kasus Jennifer tindakannya yang marah dan mengamuk disaksikan banyak orang maka jelas ini adalah perbuatan yang dapat mempengaruhi citranya sebagai superhero beruntung berkat bantuan Melody Jennifer kemudian mendapatkan kesempatan untuk bebas bersyarat dengan catatan dia tidak boleh berubah menjadi seahulk untuk selamanya alat khusus bahkan dipasang di pergelangan kakinya sebagai pendeteksi jika kelak dia berubah menjadi dirinya yang lain nah atas peraturan ini Jennifer kemudian berhenti dari pekerjaannya sebagai pengacara pahlawan super dan menjalani kehidupan selayaknya manusia biasa yang juga seorang pengangguran dia juga memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya dan meninggalkan tempat tinggalnya malam harinya Nicky terlihat mengunjungi kediaman Jennifer disana mereka membahas mengenai rencana untuk menemukan identitas dibalik sosok Hawking admin dari intelijensia terlihat mereka serius membahas bukti-bukti yang didapatkan namun situs itu cukup kuat untuk bisa diretas disini Jennifer masih sangat marah dan jika dia mengetahui dalang dibalik itu semua jelas tuntutan hukum seperti pelanggaran privasi pencemaran nama baik dan pembajakan data milik orang lain akan dilayangkan kepada pelaku utamanya tiba-tiba ibu Jennifer datang dan memperlihatkan video lama dari Jennifer yang berjoget ria video ini sangat memalukan tapi Nicky meminta ibu Jennifer untuk mengirimkan kepadanya dan keadaan semakin parah dengan pengakuan palsu dari Dennis yang menjelek-jelekan Jennifer di depan wartawan merasa suntuk dan sangat tertekan Jennifer kemudian memilih untuk mengunjungi kediaman Emil Blonsky dia ingin meminta sarannya barangkali pikirannya lebih tenang dia juga masih berupaya untuk mengabari Bruce tapi tidak ada balasan darinya meskipun sudah larut Jennifer tetap menuju ke sana namun Emil Blonsky tidak ada di sana pria dengan sebutan Waker terlihat datang dan menyambutnya sementara itu Nicky memiliki ide cemerlang bagaimana bisa mendekati intelijensia dengan memanfaatkan video aib milik Jennifer tadi dia mengirimkannya dan tanpa diduga mendapatkan respon dari admin situs itu Nicky kemudian diajak untuk mengikuti perayaan yang intelijensia adakan dan dihadiri oleh semua orang yang membenci Seahawk karena intelijensia menganggap Nicky adalah seorang pria maka dia mengajak Park untuk menyusup ke dalam acara itu tidak lama mereka akhirnya sampai di lokasi yang sudah ditentukan Park semula menolak karena dia tidak bisa berakting dan berbaur di antara pembenci Seahawk namun dengan paksaan dan atas dasar menolong sahabatnya pria itu akhirnya mau melakukannya begitu sampai di dalam Park terkejut karena ada Todd yang merupakan sosok di balik Hawking admin dari situs intelijensia siapa sangka penyamaran Park disini sukses ditambah Nicky yang mengajarinya berbaur lewat airphone yang dipakainya lalu dari pembicaraan yang Todd utarakan disini kita bisa mengambil kesimpulan ternyata komunitas pembenci Seahawk ini mereka merasa Jennifer tidak layak mendapatkan kekuatan super dari Hawke dan kekuatan itu seharusnya lebih cocok untuk dipakai pria Seahawk dirasa tidak layak karena dia mendapatkan kekuatan itu dengan cara nepotisme atau kekuatan yang dianugerahkan berdasarkan hubungan darah bukan karena orang pilihan yang benar-benar tepat namun sinyal tiba-tiba hilang membuat Nicky khawatir apakah Park bisa berbaur tanpa bantuannya kemudian dalam acara itu para pembenci Seahawk mendatangkan seorang tamu spesial sosok pria yang merupakan monster yang dianggap lebih cocok untuk dielulukan dibandingkan Seahawk dan ternyata tamu spesial yang dimaksud adalah Abomination sosok monster yang sudah bersumpah untuk tidak menunjukkan transformasinya disana dia memberikan sambutan dan semua orang bersemangat mendengarkannya kembali ke Jennifer dia terlihat bersantai dan membaca buku haiku karya Emil Blonsky karena merasa bosan Jennifer mencari makanan di dapur dan kembali menanyakan dimana keberadaan Emil Blonsky karena dia merasa pria itulah yang bisa mengerti kondisinya sekarang Rekker kemudian membocorkan bahwa Blonsky ada di pondok dan ketika Jennifer mendatanginya hal mengejutkan terjadi Blonsky sudah berubah menjadi Abomination Padahal sudah dilarang untuk melakukannya dan dia berdiri di antara pria-pria yang membenci si Hawk terlihat Nicky yang juga masuk dan Park yang membeberkan semuanya lalu dengan terang-terangan Todd membeberkan bahwa dia sudah menyewa Josh untuk tidur bersama Jennifer dan mengambil darahnya secara diam-diam lalu darah itu diteliti dan Todd menyuntikan kepada dirinya sendiri karena dia merasa bahwa dirinya lah yang lebih cocok mendapatkan kekuatan Hawk bukannya Jennifer pria itu kemudian mulai berubah menjadi monster hijau mengerikan dan tanpa diduga Titania juga datang semakin menambah keruh suasana disini Abomination mencoba melindungi Jennifer yang diserang Todd tapi Hulk kemudian datang dan salah paham dengan Abomination situasi sangat kacau dan berantakan bahkan Jennifer menganggap alur cerita seperti ini tidak masuk akal kemudian dengan menggunakan kemampuan breaking the fourth wall miliknya Seahawk keluar dari tayangan serialnya sendiri dan menuju tayangan Marvel Assembled dia mulai berjalan melewati studio shooting dan mencari kru di balik serial Seahawk begitu sampai semua orang yang ada disana terkejut karena karakter fiksi yang sedang mereka kerjakan bisa hidup dan mendatangi mereka secara langsung disini Jennifer terlihat marah dia kecewa dengan ending serialnya yang jelek dan tidak masuk akal bahkan menjadikan pria tidak dikenal sebagai salah satu dari Hulk adalah keputusan yang buruk menurutnya namun tim produksi mengatakan bahwa ide ini adalah keputusan dari Kevin sosok yang menjadi petinggi dalam pengerjaan serial Seahawk Jennifer kemudian bersikeras untuk menemui sosok yang disebut Kevin agar bisa protes dan menuntut ending yang bagus untuk serialnya ini sayangnya sosok yang disebut Kevin ini adalah sosok tertinggi yang ada disana jadi tidak sembarangan orang bisa menemuinya namun tetap Jennifer memutuskan untuk menuju kantor Marvel Studios dia melawan semua security yang ada disana dan akhirnya sampai di sebuah ruangan tempat Kevin berada dan ternyata sosok Kevin adalah mesin kamera dengan AI super cerdas yang merupakan kependekan dari knowledge enhanced visual interconnectivity Nexus mesin inilah yang mengambil alih setiap ide atau keputusan dalam produksi serial atau film MCU uniknya mesin itu mengenakan topi dan ini secara tidak langsung mempresentasikan sosok yang mampu mensukseskan Marvel Studios tidak lain adalah Kevin Feige Seahawk kemudian diminta berubah dalam wujud manusia karena efek CGI dari Seahawk yang sangat mahal ditambah tim visual effect yang sudah berpindah projek disini Jennifer langsung protes dan menuntut perubahan untuk ending serialnya dia menghapus plot dimana Todd mendapatkan kekuatan Hulk menghilangkan adegan Bruce yang datang tiba-tiba membuat Blonsky bertanggung jawab atas perubahannya dan menjadikan kisah tersebut berlatarkan pada siang hari dan sebagai penutup Jennifer meminta agar Matt Murdock kembali dimunculkan karena dia sangat mencintainya bahkan Jennifer meminta agar Kevin mau mendatangkan X-Men untuk memuaskan penggemar meskipun permintaan itu tidak bisa dituruti sekarang nah setelah selesai menyusun ulang plot cerita dari serialnya Seahawk kemudian kembali ke serial dan menuntut Todd menuju persidangan Emil Blonsky kembali di penjara selama 10 tahun atas tindakannya berubah menjadi abomination padahal sudah dilarang pria itu terlihat bisa menerima dan mengikuti arahan dari polisi Daredevil juga datang tiba-tiba dan makan bersama dengan keluarga Jennifer Ending serial ini sangat mind-blowing dimana karakter utama bisa mendobrak dinding keempat dan menyusun ulang plot dari ceritanya Jennifer yang gagal dalam percintaan sekarang mendapatkan kekasihnya yang sama-sama merupakan superhero tapi kejutannya tidak sampai disitu saja Bruce yang beberapa waktu lalu pergi ke Sakaar sekarang kembali bersama anak kandungnya dia adalah Sakaar yang memiliki tampilan mirip seperti ayahnya dan diperkenalkan kepada keluarga besar dari Jennifer terakhir Seahawk mendapatkan kembali pekerjaannya dan bersumpah akan menuntut siapapun yang bertindak melanggar hukum dia bahkan bisa menjadi pengacara biasa atau jika kekuatan supportnya dibutuhkan dia akan memanfaatkan kekuatan Seahawk untuk kebenaran serial ini kemudian selesai dengan sangat baik dan begitu kreatif melihat bagaimana Marvel Studios memaksimalkan potensi dari karakter utamanya lalu dalam adegan mid-credit terlihat Wong yang menjemput Emil Blonsky untuk tinggal di kamar touch daripada di penjara jika sebelumnya Emil Blonsky memilih taat hukum dan rela di penjara kali ini dia sudah muak dan memilih kabur dari sana kira-kira adegan ini akan mengarah kemana apakah nanti Abomination akan bergabung bersama jajaran Thunderbolts kalian yang ada pendapat bisa ramaikan di kolom komentar dan itulah alur lengkap dari serial Seahawk full episode yang kami buat khusus untuk kalian bagaimana pendapat kalian dengan serial yang satu ini silahkan tulis di kolom komentar seperti tradisi kita sebelumnya silahkan tulis min aku nonton sampai selesai untuk membuktikan bahwa kalian memang menyaksikan video ini sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like sebagai wujud dukungan dan apresiasi kalian kepada kami sehingga kami semakin bersemangat untuk membuat video-video sejenis yang lainnya demikian video kita kali ini Marvel Indo Out dan sampai jumpa di video lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!